ini menyambuhkan itu adalah nama pribadi sembahan umat islam gitu loh bang tapi kalau misalnya anda menggunakan kata Allah dalam perspektif bahasa Ibrani bahannya itu karena itu larinya ke apa? sumpah serapa atau adalah yang biasa disebut sebagai pohon apa kan anda nyembah pohon? atau menyembah sumpah serapa? kan tidak berarti roh dan ananya lari ke Allah Tuhan nyamati islam itu itu Allah itu tulisannya Allah apa Allah itu bang? nah sekarang di dalam kitab saudara itu A L L A H kenapa dibaca Allah? ya memang tulisannya Allah kan kita orang Indonesia kita bacanya Allah gitu bang bukannya Allah Allah itu bukan bahasa Indonesia bung yang anda maksud Allah ini artinya apa? apa maksudnya Allah ini? Allah ini apa bang? ya Allah itu ya sebutan yang maha kuasa gitu loh nah sebutan yang maha kuasa itu kan Tuhan jadi Tuhan Allah sama aja bang Tuhan Allah maksudnya Tuhan-Tuhan gitu? bukan terus kita menganggap Allah itu memang Tuhan Tuhan itu kan majemuk bang nah berarti anda mengambil Tuhan yang umat desa masuk ke dalam kitab saudara harusnya Teos atau Krios terus kan gak bisa begitu dong bang gak bisa dong anda bisa dengarkan original teks kitab saudara itu apa supaya? bahasa Arab terus terus ya kan original teks kitab saudara kan Yunani bu kata Tuhan disana Teos God masuk ke Indonesia terjemahannya bukan Allah tapi Tuhan oke ini kan mungkin ikut juga Allahnya ada juga Allah itu diambil dari Quran saudaraku diambil dari terjemahan Al-Quran lapan sebelum Quran gini loh bang Jumat sebelum Quran kan ke Injil dulu baru Quran jadi yang 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 ngikut Injil dulu apa Quran dulu gitu loh bukan seperti itu cara belajarnya saudara anda lihat original teks kitab saudara dulu ya enggak sekarang saya tanya Injil dulu apa Quran dulu menurut anda ya Teos duluan lah daripada apa yang anda ambil dari kata Allah benar enggak? iya berarti Injil dulu kan ya Injil dulu nah sekarang Injilnya menggunakan kata Teos dengarkan Injil ini yang anda maksud itu menggunakan kata Teos atau menggunakan kata Allah ya itu kan sudah sudah dipanggil ini diterjemahkan seperti itu sebutkan orang-orang diterjemahkan diterjemahkan kemana bang diterjemahkan kemana diterjemahkan kemana diterjemahkan kemana halo tadi kan bang jamaah kalau tadi kan bang Jumat dihul aku dengar bahwasannya kata Allah itu diterjemahkan oleh orang muslim dulu gitu penerjemahnya gitu makanya dibuat Allah di dalam Alkitab nah apakah sekarang hal-hal ini gak bisa direvisi bu kan gak bisa direvisi babi bisa direvisi menjadi jongah ya kan babi hutan bisa menjadi babi kota kan bisanya dirubah kenapa Allah ini ngotot kali dipakai ada apa sebenarnya iya gak ada apa memang memang kita udah menikuti Allah loh enggak berasa untuk menseragamkan kali supaya menseragamkan jadi gini sebelum sebelum Islam itu datang kata Allah itu sudah digunakan oleh keturunan Nabi Ismail nah sekarang Kristen ini duluan mana dengan keturunan Nabi Ismail itu dulu Ismail berarti lebih dulu Ismail dan keturunannya menggunakan kata Allah apa buktinya dalam Al-Quran diterangkan begini Bismillahirrahmanirrahim apa kata kata Allah di sana orang-orang Israel orang-orang Quraish keturunan daripada Qedar Nebayot ditanya kemudian pada masa itu siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi atau siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan dan siapa kaya mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapa yang mengatur segala urusan mereka orang-orang keturunan Qedar dan Nebayot pun menjawab Allah coba berarti lebih dulu Ismail benar kata Ibu Darni tadi jadi kalau Anda mengatakan orang Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah Kristen itu muncul belakangan Qedar Ismail Nebayot lebih dulu dan keturunannya itu Quraish nah sekarang kalau saudara mau menggunakan kata Allah silahkan aja Anda gunakan tapi pada koridor yang benar itu yang pertama kedua kalau Anda kemudian mengatakan Nabi Isa itu bukan Yesus tanggalkan kata Allah di dalam kitab saudara selesai kita tidak perlu berdebat ketika kemudian saudara membaca Bible yang terjadi di sana Yesus Kristus adalah anak Teos yang maha tinggi sudah selesai mana ada umat Islam mau kemudian loh emang apa urusannya kita dengan Teos silahkan aja dengan agama Anda tapi karena kitab saudara usil ya kita berdialog seperti ini coba kitab saudara bukan lagi ala bang Jumah bang Jumah usilnya dimana usilnya dimana maksudnya sampul kitab saudara itu apa namanya kenapa itu ya ya tanyalah kepada saya biar saya jawab kan gitu saudaraku ya jadi sebenarnya sebenarnya kami umat Islam itu terlalu sabar kitab kami nama lainnya Al-Quran itu adalah Alkitab kok tiba-tiba nongol kitab dari dari barat yang dibawa oleh penjajah salah satunya dibawa oleh penjajah masuk ke Indonesia kok berubah jadi Alkitab tapi karena Alkitab ini ya bang Jumah harusnya kalau Anda itu paham nama kitab saudara itu biblika atau biblos kalau mau di Indonesia kan adalah buku atau buku-buku atau kumpulan buku-buku apa itu kalau kumpulan buku-buku apa itu namanya clipping ya kalau gak salah jadi itu sejarah jangan larinya ke Alkitab malu kita Yunani kok menggunakan bahasa Arab Aliflam itu gak ada padanannya gunakan kata biblos kan gitu tapi ya kami umat istan cukup memberikan peringatan bahwa harusnya kitab saudara itu biblos jangan menggunakan bahasa yang kemudian Anda anti terhadap keyakinan itu Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran walikal kitabu la roiba fihi hudallil muttaqin Alkitab itu tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan orang bertakwa ini pengikut baginda Rasulullah Muhammad berarti Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran karena kalian bukan golongan bertakwa gitu cara belajarnya jadi Anda harus suka tidak suka dialog ini kita harus tetap laksanakan untuk menyadari bahwa Isa Yesus itu pada kesempatan yang sama dia adalah oknum yang sama dan pada kesempatan yang sama dia adalah oknum yang berbeda sekarang yang membedakan apa perspektif iman kita yang menyamakannya apa tujuan dia datang ke atas muka bumi tempat dia kemudian mengajarkan ajarannya itu kalau Anda melepaskan diri dari Nabi Isa dari Isa alaihissalam celaka Anda maka murni Anda itu adanya di Antioquia larinya ke Zeus dewanya orang-orang Romawi dan Yunani tapi kalau Anda masih menggunakan Isa berarti Anda masih terseret dari ajaran para nabi karena kenapa ajaran para nabi itu menggunakan tiga bahasa Ibrani Aramaik dan juga Arab Yunani enggak makanya kalau saya dialog dengan teman-teman Kristen yang merasa dunia hebat Bible saya akan menanya teman-teman Kristen ku tolong bantu saya untuk mengetahui pengetahuan saya minim tolong tunjukkan Nabi mana yang menerima wahyu dari langit dengan menggunakan bahasa Yunani nah itu itu dia tidak bedanya jauh jauh itu bang Juma Yesus sama Isa itu bedanya jauh banget bang Juma iya kalau pandangan dari sudut pandang mimbar gereja jelas jauh bang Yesus bagi kalian itu adalah manusia yang dipersembahkan kepada Dewa Malak sedangkan Nabi Isa adalah Nabi yang mengajarkan Bani Israel untuk mempersembahkan persembahan sama seperti yang dipersembahkan oleh Nabi Musa itu jelas itu bang Al-Quran mengatakan setiap kaum kami utus rasul dan kami syariatkan kepada mereka penyembelian hewan kurban hewan ternak itu Dewa Molok apaan bang Juma Dewa Molok apaan itu ya Dewa Molok itu adalah Dewanya orang-orang pagan yang senantiasa ketika menurut orang pagan penyembahnya melagi murka Dewa mereka mereka senantiasa mempersembahkan darah manusia untuk menegus untuk mendamaikan untuk mengademkan untuk menghilangkan kemurkaan Dewa-Dewa mereka apa yang ada itu dijarahnya sabar saudara sabar saudara sekiranya kalian tidak mempersembahkan darah Yesus sekiranya Yesus tidak mempersembahkan dirinya sebagai tebusan untuk kalian maka murka Tuhan itu akan tetap berada pada kalian benar kan untuk mendamaikan untuk mendamaikan dan menjalin hubungan antara Tuhan kalian dengan kalian Yesus harus menjadi korban di tengah-tengahnya betul gak enggak enggak betul berarti anda menyelisi dalil yang ada di dalam kitab saudara sendiri tujuan enggak ada buah mollok itu siapa 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 dewa mollok itu dewa mollok itu sembahan-sembahan orang paganisme enggak ada enggak ada sejarahnya itu enggak ada buah enggak ada saudaraku imamat 18 nomor 21 Janganlah kau serahkan seorang dari anakmu Untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah Akulah Tuhan tidak ada yang lain Dewa Molok Tidak ada Saudara-saudara Anda kalau belajar sejarah ya Bagaimana kemudian orang Yunani kuno Mesir kuno Israel kuno Romali kuno Aztek Maya Inca Kelsik Dan juga Ur Bangsa-bangsa ini Sebelum Kristen itu muncul Mereka senantiasa mendamaikan kemurkaan Dewa Mereka Dengan mengorbankan anak manusia Baca sejarah Makanya Romali dan Yunani Ketika dipersembahkan Yesus sebagai Penebus dosa mereka Mereka semua gegirangan Dan seketika menerima ajaran Paulus itu Seketika tanpa 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 pandang mulut Tanpa mereka melakukan seleksi Sehingga apa? Ada konsili-konsili Untuk apa? Untuk kemudian melenggengkan Yang tadinya Yasua Hamasia Berubah menjadi Yesus Kristus Kenapa? Di dalam nama Yesus Itu masih ada Dewa Mereka Zeus Itu yang Anda harus pahami Makanya pada abad ketiga Pada abad ketiga Agama Kristen resmi Menjadi agama resmi Kekaisaran Trumawi Sampai hari ini Iya Tapi tidak ada kaitannya Dengan Dewa Molo Lama yang percaya Dengan Dewa Molo Kita tidak percaya Dewa loh Saudaraku Kalau Anda tidak Sorry Sorry ya Anda kan ini korban Anda bukan pelaku Yesus memang berpesan Di dalam Matius 23 Nomor 15 Celakalah engkau Wahai ahli taurat Wahai orang parisi Wahai orang munafi Engkau meninggalkan Yerusalem Menyeberangi lautan Menjelajahi daratan Mentobatkan Orang non-Yahudi Masuk menjadi pengikutmu Menjadi orang neraka Dan dua kali Lebih jahat Daripada engkau Jadi pengikut Daripada orang parisi ini Tidak sadar Kalau mereka itu Bertaubat Tetapi taubatnya itu Justru menjadi orang neraka Dan dua kali Lebih jahat Daripada Pendiri agama itu sendiri Ini yang Anda Tidak sadari Kenapa Di tempat ibadah Anda Anda hanya diberikan Janji-janji Kesenangan Kesenangan saja Bahkan ibadahnya pun Begitu indahnya Hanya menyanyi-menyanyi saja Betapa indahnya Begitu musik dilantunkan Tuhan kita Maha dasyat Menyempuh jiwa kita Kan begitu Enak lagunya Lagunya enak Benar Siapapun yang masuk ke gereja Ketika mereka dilantunkan Lagu-lagu seperti ini Mereka akan terhipnotis Tapi apakah itu sudah benar Keadaannya seperti itu Kan tidak Perintah Tuhannya Di dalam Yesaya 66 Nomor 23 Apa yang dikatakan Sahabat boleh berganti Sahabat Minggu berganti Minggu Bulan berganti Bulan Tahun berganti Tahun Tetapi seluruh Anak manusia akan datang Sujud menyembah Kepadaku Bukan nyanyi-nyanyi Tapi sujud Itu nubuat Enggak Enggak Gini Jumah Apa Bang Jumah itu Nyanyi itu Kita itu sama saja Kita memuji dia Gitu Maksudnya Gitu Bang Jumah Gitu Silahkan 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 Anda Lakukan itu Itu adalah agama Sudara Silahkan Gakapa Saya hanya membaca data Bahwa nubuat Tuhan Yang datang Di dalam kitab Para Nabi Semua manusia itu Layaknya datang Bersujud Bukan nyanyi-nyanyi Bersujud Dalam menyembah Dan itu hanya Diperhatikan oleh Yudaisem Dan juga Islam Gitu Saudara Nah kembali kepada Yang tadi Bahwa ketika Anda Terheran-heran Kenapa harus ada Dewa Molok Di dalam Imamat 1 Nomor 2 Bicaralah kepada Orang Israel Jadi memang Orang Israel Kalau Anda Bukan orang Israel Anda mempersembahkan Anak manusia Mempersembahkan Anak ayam Anak cica Anak kodok Anak buaya Silahkan Tapi anak Israel Apa yang dikatakan oleh Tuhan Berbicaralah kepada Orang Israel Dan katakan kepada mereka Apabila seseorang Di antaramu Hendak mempersembahkan Persembahan kepada Tuhan Haruslah Persembahanmu Yang kamu persembahkan itu Dari ternak Yaitu Lembu sapi Kambin domba Haruslah Kalau Tuhan Sudah mengatakan Harus Maka posisinya Wajib Hukumnya Melanggar Dosa Dosa Neraga Wajib Berarti apa yang harus Dipersembahkan? Hewan kurban Hewan Bukan manusia Yesus pun mengajarkan Untuk hewan Matius 8 Nomor 4 Itu jelas Pergilah kepada Iman Perlihatkan dirimu Kepada imam Lalu apa? Persembahkanlah Persembahan Yang diperintahkan Oleh Nabi Ini perintah Yesusmu Tapi yang ada Di dalam kitab saudara Apa yang dikatakan? Yesus telah Menebus kita Ya dengan cara Dia mati Terkutu Di atas Tiang salib Episus 1 Nomor 7 Sebab di dalam Yesus Dan oleh Darahnya Kita beroleh Penebusan Yaitu Pengampunan Dosa Menurut Kekayaan Kasih Karunianya Episus 5 Nomor 2 Dan hiduplah Di dalam Kasih Sebagaimana Yesus Juga Terima kasih kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos Theos yang mana yang minta darah manusia ini Paulus seandainya masih hidup saya tanya ke dia Paulus yang kamu maksud dalam suratmu kepada Epes orang-orang yang ada di Epes Susana saya ingin tahu Theos yang kau persembahkan darah anak Maria itu Theos yang mana karena Hassem Yodhefave Elohim tidak menginginkan darah manusia ini yang kamu ajarkan kepada Romawi Yunani wahai Paulus ini apa maka Yesus menjawab Matius 23 nomor 15 celakalah engkau wahai orang Farisi engkau menyeberangi lautan menjelajahi daratan menobatkan orang dan setelah mereka bertobat engkau jadikan mereka orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sekarang permasalahannya atas kehendak siapa saudara menuhankan Yesus kalau bukan atas kehendak Hassem yang diperkenalkan oleh para nabi maka jatah anda ada di dalam Matius 13 nomor 50 lenyahlah engkau masuk ke dalam neraka karena orang jahat itu dilemparkan ke dalam api neraka yang nyala-nyala ya saya sih kalau jadi anda saya enggak mau enggak mau saya silahkan bang Bunga lain malam lewomolok jangan-jangan minta korban disini bang aku lagi mencari persembahan darah Yesus yang harum bang 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 cukup sekali bang ini kristana pak islam ini ya bukan dia bukan orang beragam bukan orang dia dewa kok oh iya ya dewa ya aku sudah di islamkan bang bang sudah di islamkan aku oh iya iya berarti harus ganteng ganteng sama berarti menyeramkan oh iya bang Jumat ini bang Jumat kita baca di bu tadi belum ada dibahas ini belum ada dijawab Yesaya 25 ayat 9 iya apabila sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan jadi disitu tidak ada kata Yesus ibu sisipkan kata itu bahaya itu disitu Elohim iya tapi kan yang datang kan Yesus bang Jumat mana ada Elohim Elohim yang datang oh gini oke oke ibu-ibu masih bisa diselamatkan kalau pola ibu seperti ini jadi gini ibu ibu mengatakan yang datang itu adalah Yesus betul ibu ya oke betul ibu boleh bacakan saya Yohanes 8 nomor 42 ibu Darni malam ini kelihatannya kalau cantik usah diragukan bang artis beliau ini iya gimana ibu ayat berapa bang Jumat Yohanes 8 nomor 24 ayat 42 ayat 42 siap oke kata mereka kalau Allah adalah bapamu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dari sebab aku keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas kehendakku pendiri melainkan dialah yang mengutus aku ini pengakuan siapa bu pengakuan Yesus kan ibu mengatakan bahwasannya sesungguhnya inilah Allah kita inilah Tuhan kita inilah Elohim kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan inilah Tuhan yang kita nantikan marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya nah kalau Yesus disini ada dua okdom yang pertama adalah Allah Allah ini yang dinantikan kalau yang dinantikan adalah Yesus kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku pendiri iya ya katanya yang katanya yang dinantikan adalah Allah tapi kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku posisi Yesus disitu hanya sebagai utusan yang keluar dari Tuhan yang datang dari Tuhan tetapi Bang Jumah Allah kan gak datang-datang Bang Jumah memang ibu 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 saya katakan tadi ibu yang baik hati kan tadi saya sudah mengatakan di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18 Tuhan tidak akan mungkin datang hancur luluh dunia ini jangankan bumi langit jangankan langit esensi langit yang maha besar yang maha luas yang meliputi langit-langit yang ada lain pertama kedua ketiga keempat kelima ke enam diselimuti oleh langit ketujuh tidak dapat membuat Allah apalagi rahim ibu Maria maka Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri tetapi kedatangan beliau membuktikan bahwa Tuhan kita betul-betul ada Allah itu betul-betul ada apa bukti beliau ada dia mengutus utusannya yang begitu hebat Yesus Yesus membuat menjadi anggur orang picek menjadi melek orang buntung menjadi jalan bakal orang mati bangkit dari kematian kenapa bisa begini Tuhan telah datang melalui utusannya lalu kemudian utusannya ketika dia datang amin dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus selesai jadi Tuhan betul datang tetapi yang datang utusannya sama ketika saya datang ke Budarni salam salam alaikum Budarni selamat pagi ibu gimana kabarnya ibu lagi dimana oh saya lagi di Karo lagi di Toba saya Bang Suma Bang Suma dimana aku di Makassar Budarni aku datang untuk memberikan informasi aku datang bu aku datang ibu ibu ngumpulkan orang-orang yang ada di sana bapak-bapak dan ibu-ibu tadi saya ditelepon oleh Bang Suma orang tertampan di Sulawesi Selatan diinformasikan dia mau menjadi calon di sini calon kepala desa jadi itu berarti tadi saya datang ke ibu Darni walaupun melalui utusan suara saya kepada ibu begitulah pencipta langit dan bumi datang makanya ketika utusannya datang orang bersorak-sorak Hosana Hosana anak Daud diberkatilah dia Yesus Kristus kan itu dia diselawatkan dia dipuji dia disancung dia didoakan kenapa dia adalah utusan Tuhan Bang Jumat iya silahkan utusan Tuhan bilang inilah Allah kita masa Tusan bilang begitu ibu silahkan buka Yohanes 10 nomor 34 35 36 Yesus mengatakan apa di sana ibu bukankah di dalam kitab Taurat mu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah maka dia adalah Tuhan jadi Yesus sama seperti baginda Rasulullah Muhammad sama seperti Nabi Musa bayangkan kemudian baginda Rasulullah Muhammad naik di mimbar atau naik di bukit lalu kemudian orang-orang jasir Arab mendengarkan ceramanya khutbahnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Sallam wahai orang-orang Arab wahai orang-orang yang ada di sini dengarkanlah khutbah saya sesungguhnya aku ini adalah Allah sesungguhnya aku ini adalah Tuhan aku ini pencipta langit dan bumi tidak ada Tuhan selain aku maka sembalah aku apakah kemudian orang yang menggunakan akal seketika wow ini Tuhan pakai surban ganteng kali ya dia pencipta langit dan bumi oh ternyata maka kita senda dia tidak begitu ini para nabi para rasul sedang menyampaikan firman Tuhan makanya Isa Yesus 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 yang dikatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan Yohanes 12 nomor 49 Jadi kalau Yesus kemudian naik di atas pohon yang paling tinggi Lalu dia memanggil Wahai orang Parisi Wahai kalian orang Saduki Wahai orang Galatia Orang Ephesus Orang Roma Orang Yunani Orang Bethlehem Orang Yerusalem Dekankan oleh kalian Aku ini adalah Tuhan Tidak ada Tuhan selain aku Maka sembalah aku Apakah kemudian orang yang berakal akan menyembah Yesus? Tidak Kenapa? Karena dia nyata manusia Sementara Tuhan itu tidak manusia Dan bukan manusia Berarti dia ini siapa? Oh Dia utusan Tuhan Yang sedang diutus oleh Tuhan Sebagai duta perwakilan Tuhan Sebagai tanda perantara Tuhan Antara manusia dengan Tuhannya Untuk mengatakan tentang Tuhan Maka ketika Yesus itu datang Dikatakan Sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu Seperti itu Yesus tidak bisa berbuat apa-apa Tapi karena dia utusan pencipta langit dan bumi Oh Sombong dia Hebat dia Karena dia utusan Tuhan Jangankan Jangankan baginda Yesus Ibu aja Kalau diutus oleh Bang Suma ke Amerika Ibu pasti bangga Yang utus saya Bang Suma Presidennya Indonesia Misalnya Pasti ibu bangga Apalagi pencipta langit dan bumi ini Yang mengutus sosok manusia ini Negarkan wahai kalian Aku ini utusan Tuhan Lalu utusan Utusan gubernur aja Bangganya minta Ampun Apalagi utusan pencipta langit dan bumi Jadi jangan kemudian Karena dia hebat Bisa jalan di atas air Bisa memadamkan Hiruk pikuknya Angin topan Lalu kemudian Bisa membangkitkan orang mati Lantas kita katakan Oh ini Tuhan Tidak Yang disipati oleh Yesus Lalu kemudian Ditanggapi oleh orang-orang Yang bahwa Dia adalah Tuhan Itu adalah ajaran paganism Ajaran nenek moyang Yang sudah mengajarkan Tenang penyembahan Terhadap orang-orang yang hebat Roh-roh yang hebat Orang yang kemudian Kerasukan roh-roh setan Yang hebat Itu disembak Tapi kita di zaman sekarang Zaman modern Zaman digital Masa iya orang yang Diberi kuasa kepada Tuhan Untuk melakukan sesuatu Mujizat kita anggap Tuhan Jangan Kita udah canggih nih Terjemahan Al-Quran Bisa kita baca Terjemahan Bibel Bisa kita baca Terjemahan Feda Bisa kita baca Ilmu pengetahuan Sudah tertera dengan baik Berarti yang bisa Kemudian disembah Hanya dia Yang mengutus para nabi Jangan nabinya Sebentar Ia rumah Sudahkan Bang rumah Anda harus bedakan Rasul atau nabi Dengan ya Spandar Sebeda Harusnya Ya gitu Nabi itu apa bang Nabi utusan Rasul Sama utusan Yesus Yesus bukan utusan Nah 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 Ini Sebentar bang Jumah Ini Saya bedain Tunggu dulu Tunggu dulu Sebentar 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 Nabi utusan Nabi Rasul Itu mati Jadi bangka Ya Mati Jadi bangka Yesus Itu bangkit Nah Disitu Nalar Kita harus terbuka Bang Jumah Baik Baik Kita harus Jerning Berpikir Oke Baik 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 Jadi Oke Jadi Satu Satunya Kemudian Nabi Rasul Utusan Yang bangkit Dari kematian Adalah Yesus Kristus Tepu tangan dulu Tapi kita Ambil logika kita nih Satu-satunya Tuhan yang disembah Oleh manusia Yang pernah menjadi mayat Hanya Yesus Gak jadi Tepu tangan yang tadi Bercuma tadi kita Heboh-hebohan Tepu tangan Untuk apa Kita bangkit Bang Jumah Betul Dia bangkit Makanya saya katakan Satu-satunya Tuhan yang Pernah merasakan Menjadi mayat Hanya Tuhannya Kristen Kan gitu Jadi tepu tangan tadi Eporianya Hambar jadinya Sementara Bung Kitabnya orang Yahudi Di dalam ulangan 39-32 Akulah Tuhan Akulah yang Hidup Akulah yang Menghidupkan Akulah yang Mematikan Kenapa nih Kata Itu kan udah jelas Dia bangkit Kembali Tidak seperti Manusia yang Jadi bangkai Gitu bang Jumah Saudaraku Apa bedanya Dengan Apa bedanya Dengan Tabita Yang dibangkitkan Oleh Petrus Cuman bangkit Tapi mati Dia Apa bedanya Dengan Lazarus Yang dibangkitkan Oleh Yesus Mereka semua Antara pantan Mayat Yang kemudian Bangkit Tapi kok Enggak Dituhan Kan Dia bangkit Tapi mati Lagi Gitu Mati Lagi Kalau Yesus Kan Enggak Gitu Bang Jumah Secara logikanya Gitu Yang mudah Yang mudah Nah kenapa Kemudian Satu-satunya Nabi Itu Dia hidup Kembali Atau Bangkit Kembali Kenapa Nah kenapa Bang Jumah Saya berpikir Kenapa Kebangkitannya Ini untuk Membuktikan Dia Tuhan Atau Untuk Membuktikan Dia Adalah Utusan Tuhan Dia Tuhan Loh Buktinya Dia makan Ikan Goreng Setelah Itu Enggak Enggak Apapun Namai Kuasa Tuhan Apa Bisa Bang Jumah Termasuk Mati Mati Hidup Lagi Bangkit Lagi Yang lain Lasarus Mati Bangkit Lagi Mati Mati Udah Dia Gak Ada Cuman Yesus Doang Yang Bisa Bangkit Seperti Itu Bukannya Lasarus Ini Mesti Hidup Hidup Dimana Berarti Mati Lagi Iya Gak Jelas Lashar Suka Gak Jelas Alkitab Menyatakan Meletik Aja Yang Bangkit Lepus Gak Ada Yang Lain Cuma Yang Bangkit Bang Jumah Lasarus Bangkit Bang I Bagit Tapi Mati Lagi Berarti Dua Kali Mati Lasarus Ya Udah Udah Mati Sekarang Udah Gak Ada Buktinya Mana Berarti Dia Mati Dua Kali Sementara Memang Allah Sudah Menentukan Bahwa Setiap Manusia Hanya Mengalami Kematian Satu Kali Saja Yang Mada Yang Benar Nah Maka Itu Yesus Hebat Gitu Karena Dia Allah Lashat 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 Mati Lashat Mati Bang Kemudian Dibangkitkan Oleh Yesus Nah Sekarang Dia Masih Hidup Berarti Magu Udah Masih Di Dimana Hidup Ya Gitu Berarti Mati Mati Matinya Kapan Kita Gak Tahu Dia Matinya Dua Kali Bisa Lalu Ibrani Di Sembilan Nomor 27 Kenapa Duh Ya Dibaca Tuh Bang Belajar Makanya Memang Allah Sudah Menentukan Bahwa Setiap Manusia Hanya Mengalami Kematian Satu Kali Aca Ya Udah Tapi Yesus Kan Bangkit Dia Harus Bangkit Juga Tidak Mati Lagi Lagi Harus Konteksi Landa Mana Buktinya Lagi Harus Sekarang Tidak Dikatakan Manusia Mati Hanya Cukup Sekali Loh Yang Pasti Hanya Yesus Saja Gitu Iman Saudaraku Itu Iman Yang Dikatakan Tuhan Itu Tidak Pernah Mengalami Kematian Makanya Tuhan Itu Disebut Yod Hepa V Kenapa Tuhan Itu Disebut Yod Hepa V Artinya Apa Dia Yang Ada Untuk Selamanya Apa Maksudnya Kekal Ini Maksud Tidak Bue Jumat Tunggu Dulu Yesus Yesus Mati Disitu Kenapa Gitu Bagaimana Persebahkan Kedewa Molok Kod Persebahkan Sekarang Begini Untuk Apa Yesus Itu Lalu Darah Dipersembahkan Kepada Siap Itu Menebus Dosa Bukannya Tuhan Mengajarkan Kepada Para Nabi Termasuk Yesus Menebus Dosa Itu Mempersembahkan Darah Hewan Nah Itu Itu Bang Jumat Harus Ngerti Dia Itu Saking Kasihnya Kepada Manusia Dia Saking Merembahkan Dirinya Kepada Manusia Saking Sayang Kepada Manusia Jadi Berkorban Untuk Manusia Ini Karena Dia Sayang Dengan Manusia Ini Jangan Masuk Kedalam Dosa Lagi Jadi Sekarang Ketika Ketika Saudara Kemudian Mohon Maaf Ketika Saudara Kemudian Membunuh Tetangga Saudara Membunuh Nih Anda Kan Sudah Ditubus Sama Yesus Terus Anda Masuk Surga Enggak Enggak Itu Enggak Boleh Kalau Kita Lelah Dini Kaga Boleh Membunuh Nggak Boleh Siapa Ajar Membunuh Tadi Sudah Ditebus Katanya Ditebus Pada Saat Itu Kita Yakin Yakin Kepadanya Terus Ajaran Dia Terus Kita Tidak Boleh Berbuat Dosa Lagi Bang Jumah Maksud Gini Lubung Anda Kemudian Di Perangi Lalu Lantas Kemudian Anda Akan Dibunuh Anda Melawan Yang Akan Membunuh Anda Itu Mati Anda Bunuh Dia Apakah Anda Masuk Surga Enggak Boleh Membunuh Jadi Ini Kalau Kalau Misalkan Membunuh Enggak Boleh Kan Jika Ada Seseorang Yang Percaya Yesus Lalu Dia Stres Di Dunia Lalu Dia Bunuh Diri Kira-kira Yang Bunuh Diri Itu Masuk Surga Enggak Tapi Dia Percaya Dia Bunuh Diri Enggak Boleh Juga Enggak Baik Itu Tapi Dia Percaya Yesus Itu Bung Anak Anakku Hal Hal Ini Kutuliskan Kepada Kamu Supaya Supaya Kamu Jangan Berbuat Dosa Namun Jika Seorang Berbuat Dosa Kita Mempunyai Seorang Pengantara Pada Bapak Yaitu Yesus Kristus Yang Adil Dan Ia Akan Mendamaikan Untuk Segala Dosa Kita Dan Bukan Untuk Dosa Kita Saja Tapi Juga Untuk Dosa Seluruh Dunia Anda Boleh Membunuh Anda Boleh Membunuh Enggak Boleh Lah Ini Yesus Akan Mendamaikan Dosa Segala Dosa Kita Ini Pada Saat Itu Loh Loh Bukan Pada Jangan Asumsi Memang Seperti Itu Seperti Itu Ajaran Dengarkan Saya Baca Dalil Ini Kitab Sudara 1 Yohannes 2 Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Apa Yang Dikatakan Disana Jangan Kau Berbuat Dosa Namun Akan Tetapi Jika Seseorang Diantara Kalian Berbuat Dosa Kita Mempunyai Seorang Pengantara Pada Bapak Yaitu Yesus Kristus Yang Adil Dan Yesus Akan Segala Dosa Kita Dan Bukan Untuk Dosa Kita Saja Tetapi Juga Untuk Dosa Seluruh Dunia Berarti Dosa Manusia Sampai Kiamat Didamaikan Dia Koleh Yesus Anda Membunuh Anda Memperkosa Jangan Khawatir Oh Enggak Boleh Bang Jumah Ini Dalil Anda Mengapakan Dalil Bukan Hanya Dosa Kita Tetapi Dosa Seluruh Dunia Oh Ini Ini Dalil Mau Ditipe Dari Dari Mana Itu Dari Dari Mana Satu Yohannes 2 Budene Mungkin Bacain Silahkan Budene Bunuh Diri Gak Boleh Tapi Tuhan Boleh Bermana Gimana Tuhan Tuhan Gak Boleh 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 Ajaran Tuhan Bagus Bang Iya Bunuh Diri Bagus Makanya Makanya Tuhan Mati Sendiri Pasti Ada Yang Mempersembahkan Kedewa Bukanya Bukanya Memang Dia Memang Dan Maksud Gini Saudara Saudara Saudaraku Saudaraku Yang saya Tau Sama Saya Belajar Kurang Lebih Saya 20 tahun Mengkaji Bible Sampai Hari Ini Ibrani Roma Ephesus Kemudian Apalagi Titus Lalu Apalagi Korintus Itulah Yang Memproklamirkan Kematian Yesus Di atas Tiang salib Termasuk Galatia Sayangnya Sayangnya Surat Surat Yang Menyatakan Tentang Yesus Jadi Korban Jadi Penebus Menghapus Dosa Itu Tidak Memiliki Legalitas Dari Yesus Sangat Disayangkan Malah Dia Mengatakan Begini Malah Yang Anda Jadikan Sandaran Penebusan Dosa Itu Adalah Suatu Perkataan Kerangan Manusia Biasa Yang Bukan Nabi Yang Bebas Berbicara Bukan Berdasarkan Atas Firman Tuhan Apa Buktinya Dalam 2 Korintus 11 17 Apa Yang Aku Katakan Aku Mengatakannya Bukan Sebagai Seorang Yang Berkata Menurut Firman Tuhan Itu Paulus Paulus Berkata Bukan Berdasarkan Atas Firman Tuhan Yesus Berkata Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Apa Yang Kukatakan Adalah Apa Yang Diperintahkan Oleh Tuhan Untuk Aku Katakan Dan Aku Sampaikan Antara Paulus Dan Yesus Bertolak Belakang Yesus Tidak Berkata Kata Dari Dirinya Selain Firman Allah Paulus Tidak Berkata Kata Dari Firman Allah Selain Dari Perkataan Dia Sebagai Orang Yang Bodoh Dan Sayangnya Penebusan Penyerahan Sembelihan Pengorbanan Penebusan Dosa Itu Berasal Dari Yang Bukan Firman Tuhan Nah Kalau Bukan Berasal Dari Firman Tuhan Sementara Firman Tuhan Mengatakan Katakan Kepada Orang Israel Jika Ada Di Antara Mereka Ingin Mempersembahkan Persembahan Kepada Aku Kepada Elohim Maka Sampaikan Pada Mereka Agar Mempersembahkan Hewan Ternak Sapi Disebut Lembuh Disebut Kambing Disebut Dombah Disebut Oleh Karena Itulah Kemudian Kitab Saudara Dikatakan Bahwasanya Dituliskan Bukan Berdasarkan Firman Tuhan Dan Itu Yang Anda Imani Daripada Perkataan Yesus Perkataan Yesus Yang Harus Diimani Bukan Perkataan Orang Orang Yang Muncul Belakangan Yang Yesus Membuatkan Di Dalam Matius 23 Nomor 15 Tadi Celakalah Engkau Wahai Ahli Tauran Celakalah Engkau Wahai Orang Farisi Engkau Menjelajahi Daratan Engkau Menyebrangi Lautan Apa Modalnya Ya Karangan Karangan Sehingga Orang Itu Bisa Bertobat Masuk Menjadi Karangan Karangan Yang Dibuat Tapi Mengenakan Dikuping Barang Siapa Yang Berkata Dengan Mulutnya Yesus Itu Adalah Tuhan Maka Jika Apa Yang Dikatakan Itu Diimani Sepenuh Hati Dipercaya Dengan Sepenuh Hati Maka Dia Akan Diselamatkan Kata Siapa Kata Paulus Enak Emang Barang Siapa Yang Berkata Dengan Mulutnya Dan Apa Yang Dikatakan Dengan Mulutnya Itu Diimani Sepenuh Hati Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Maka Dia Akan Diselamatkan Makanya Teman Teman Kristen Itu Kalau Di Gereja Angkat Tangan Tutup Mata Pegang Dada Apa Dikatakan Tuhan Tuhan Yesus Maha Dasyon Kan Begitu Enak Dasyat Menurut Pemahaman Kalian Dasyat Tapi Menurut Pemahaman Yesus Dia Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Dirinya Sendiri Dasyat Dimana Dia Mampu Membangkitkan Orang Mati Bung Kalau Bang Suma Diberi Kekuatan Mujizat Tanda Sama Seperti Yesus Aku Pun Bisa Membangkitkan Orang Mati Tapi Kagak Mungkin Kagak Mungkin Menyamah Tidak Mungkin Bisa Menyamai Yesus Jauh Bang Ia Jelas Dia Utusan Tuhan Bung Ini Saya Tau Tuh Kan Pengakuan Yesus Pengakuan Yesus Ke Syahadat Yesus Bang Jumah Pertayanya Sama Yesus Saya Percaya Dia Utusan Tuhan Amin 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 Mak Makanya Saya Ikuti Dia Makanya Saya Ikuti Dia Bang Amin 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 Dia Mengajarkan Dirinya Sebagai Dengarkan Dia Mengajarkan Dirinya Sebagai Utusan Tuhan Saya Ikutin Ente Memang Utusan Tuhan Bukan Utusan Dewa Molok Hanya Yang Disebelah Saya Ini Yang Mempersembahkan Anda Kedewa Molok Demi Untuk Membebaskan Orang-orang Roma Dan Yunani Dari Soda-soda Mereka Kan Saya Udah Gilang Saya Kena Molok Molok Sehat Tam Rumah Molok Itu Adalah Dewa Yang Senantiasa Dipersembahkan Darah Manusia Kepadanya Aku Baca Dali Lagi Supaya Anda Paham Lagi Imamat 20 Nomor Tiga Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah bangsanya Karena orang itu menyerahkan seorang manusia dari anaknya kepada Dewa Molok Dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus Coba anda bayangkan, betul gak data ini? Bahwa dengan matinya Yesus kemudian di atas tiang salib Segala aturan-aturan yang Tuhannya Bani Israel berikan ketetapan hukum-hukum Dan juga aturan-aturan kepada Bani Israel seketika itu sirna, seketika tercemar Baca episode 2 nomor 15 Dengan matinya Yesus di atas tiang salib Dia telah membatalkan hukum taurah Beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya Dia sangat-sangat mencemarkan nama Tuhan Makanya di dalam kisah para rasul 24 nomor 5 Apa yang dikatakan? Wahai orang Israel, inilah dia Paulus Seorang yang kena penyakit sampar Yang menyesatkan orang-orang Yahudi yang beradab di seluruh dunia Dan dia menajiskan tempat kudus Allah Dengan mengajak orang-orang Yahudi Yunani masuk ke tempat rumah ibadah Dan dia ini berasal dari Sekte Nasrani Coba Paulus dari Sekte Nasrani Sekte Nasrani Dia adalah orang penyakit sampar Menyesatkan orang Yahudi Tapi Yesus tidak menyesatkan kan? Yesus Anda pintar Nah ini tuh Berarti Anda percaya Yesus itu udah bagus banget buat saya Oh iya Saya ini Saya ini Sebagai seorang muslim Wajib hukumnya percaya kepada para nabi yang diutus oleh Tuhan yang Maha Besar Yesus mengatakan di dalam Matius 8 nomor 4 Berikanlah persembahan yang diperintahkan Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa Sekarang Anda percaya enggak? Kepada Yesus Bahwa Yesus memerintahkan pengikutnya untuk mempersembahkan persembahan Yang sama diperintahkan oleh nabi Musa Anda percaya enggak? Ayo Enggak sih Enggak 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 percaya saya Perhati Anda enggak percaya kepada Yesus Selamat datang Percaya Kepada kesesatan Persembahan itu udah enggak ada Udah enggak ada banyak persembahan itu udah enggak ada Matius 8 Matius 8 nomor 4 itu perintah Yesus Bukan perintah Bang Suma loh Yesus mengatakan Dalam Matius 8 Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan berikanlah persembahan Yang seperti yang diperintahkan oleh Musa Itu dalil Bang Dalil itu Ngeri kalau Anda enggak percaya kepada Yesus Tapi memang si Kristen enggak percaya Yesus sih sebenarnya Kalau mau jika Percaya loh Tadi Anda mengatakan tidak percaya Di dalam Matius 8 Pertanyaan itu udah enggak ada Saya becahkan Saya becahkan Sekarang udah enggak ada Bung Bung Saya kasih Anda data Supaya Anda itu jangan asal Asal mangap aja ya Kita harus berdata dalam berbicara Karena Amsal 3 Nomor 5 Dikatakan Tautkanlah dirimu Terhadap diruman Tuhan Jangan kau berasumsi Itu perintah dalam kitabnya orang Yahudi Nah Matius 8 Jelas sekali diterangkan oleh Yesus disana Oleh penulis kitab saudara maksud saya Dimana Matius menuduh Yesus berkata Ingatlah Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa Sebagai bukti bagi mereka Yesus memerintahkan Mempersembahkan persembahan Musa disana Persembahan manusia atau persembahan hewan Jawab Iya Tapi sekarang udah gak dipakai itu Bang Jumah Persembahan itu gak dipakai Jadi Yesus memerintahkan Mempersembahkan persembahan apa Ya udah udah gak dipakai aja Hal seperti itu udah gak dipakai Bang Jumah Udah ketinggalan zaman lah Kata-kata Yesus Perkataan-perkataanku tidak akan Tidak akan hilang Langit boleh lenyap Tapi perkataanku tetap selama-lamanya Ini kenapa kok bisa berubah Siapa yang bisa berubah ini Hukum Yesus ini Dewa Molog Saya lari Udah Udah-udah Udah-udah Udah dipakai Tema sembahan itu udah gak dipakai Bang Jumah Tawak 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 Ini Siapapun Tetapi Pergilah Ye Perlihatkanlah Ye Kepada imam Dan persembahkan-persembahan Yang diperintahkan Musa Tanggandang Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa Dipersembahkan Udah Bang Jumah Bang Jumah Bang Jumah Yang diperintahkan Yang diperintahkan Nabi Musa Untuk dipersembahkan Itu apa bang Iya itu kan binatang Bang Jumah Makanya Di dalam kitab saudara Yesus Anak manusia itu Digelari anak binatang Segitu teganya Kalian Masa ya Anak binatang Enggak aja Bang Jumah Ini Angba Yang diperintahkan Siapa bang Ngaco aja Yang diperintahkan Siapa Yang digelari Anak domba Siapa saudaraku Yesus Domba itu apa binatang Anak orang Anda Katakan Anak binatang Ini penghinaan Ini penghujat Makanya Al-Quran itu Mengatakan Setiap datang Nabi kepada mereka Selalu diolo-olo Enggak Bang Jumah Aja Mengasumsikan Seperti itu Ah Buset Di bayi Bersusana Domba Mas Haciu Mas Haciu Bersusana Bang Jumah Nyanyi-nyanyi Bersusana Nyanyi Bang Jumah Besok masuk gereja Ya Bang Jumah Gimana Besok masuk gereja Bang Jumah Nih Kik Kik Waduh Woy Woy Yang anak domba Di bayi Itu siapa Si Anak domba Yang di bayi Siapa Ya itu kan Perumpamaan Bos Bersambung Anda Perumpamaan Ya siapa Itu anak domba Itu Siapa Ya coba Sebutkan Siapa Coba Itu Anak Gatau Atau Pura-pura Gatau Pura-pura Gatau Pura-pura 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 Sebenarnya Kamu Itu Kenapa Apa Alasan Kamu Menuhankan Yesus Ya itu Ya itu kan Keyakinan Kita Bang Oh Kayakinan Kamu Berkeyakinan Berdasarkan Apa Berdasarkan Kita Memang Sudah Yakin Sama Yesus Itu Tuhan Kita Iya Berdasarkan Dengkul Atau Berdasarkan Kepala Tumit Itu Berdasarkan Hati Oke Hati Anda Itu Tergerak Hati Anda Itu Dari Membaca Atau Hanya Dari Berdasarkan Mimpi Enggak Kita Membaca Mendengar Dan Analisa Apa Yang Anda Baca Ya Yang Dibaca Kita Kita Apa Namanya Kitab Injil Dimana Injil Mengatakan Yesus Itu Tuhan Yang Pernah Anda Baca Yesus Tidak Tidak Pernah Mengatakan Tuhan Dirinya Itu Karena Memang Dia Sangat Rendah Hati Tidak Perlu Dikatakan Orang Sudah Tahu Gitu Kalau Yesus Tidak Mengatakan Kenapa Tau Ya Tau Tau Karena Allah Itu Di Dalam Yesus Yesus Di Dalam Allah Tau Dabak Tau Dari Mana Itu Siapa Yang Ngasih Tau Kita Tau Dinda Siapa Ngasih Tau Saya Sendiri Tau Yakin Kamu Dapat Dari Ilmu Dari Mana Itu Tau Wah Kan Kita Anak Gereja Bang Oh Keput Apa Di Gereja Iyalah Siapa Yang Ajarin Kau Di Gereja Ya Pendeta Siapa Nama Pendeta Itu Masa Disebutin Semua Nanti Pembantu Disebutin Juga Gimana Saya Nanya Pembantunya Saya Nanya Istrinya Pendeta Siapa Pendeta Itu Banyak Kerejanya Kereja Kereja Kamu Namanya Apa Gese GPIB GPIB Siapa Nama Pendetanya Pendeta Ganti Ganti Bang Setiap Berapa Berkala Diganti Ganti Jadi Saya Sudah Berbaru Ya Kalau Banyak Sebutkan Salah Satu Siapa Namanya Oh Ya Yang Terakhir Baru Ganti Bang Saya Juga Belum Masuk Gereja Lagi Sebelum Yang Masuk Yang Baru Siapa Gereja Ini Pendetanya Iya Baru Ketau Enggak Pernah Kereja Ini Enggak Enggak Memang 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 Udah Lama Sehingga Gereja Jujur Aja Karena Udah Ganti Pendeta Kalau Begitu Mau Enggak Diajari Sama Pendeta Yang Pinter Iya Saya Udah Paham Buat Apa Diajari Lagi Siapa Yang Memahami Kamu Kalau Yesus Itu Tuhan Siapa Saya Sendiri Dari Mana Dapat Ilmunya Ya Ilmunya Itu Sebang Dari Gereja Kamu Gak Pernah Gereja Kok Dulu Ke Gereja Umur Berapa Tahun Gimana Ketawa Umur Berapa Tahun Terakhir Gereja Baru 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 Ya Tapi Salah Satu Nama Pendeta Saja Kamu Gak Tahu Saya Sendiri Tahu Kamu Kenal Gak Banyak Kamu Kenal Gak Pendeta Handi Kenal Gimana Kau Nyanyi Aja Terkenal Kamu Ini Aku Dulu Ya Bu Tuhan Ibrani Satu Ayat Dua Maka Pada Zaman Akhir Ini Ia Telah Berbicara Kepada Kita Dengan Perantaraan Anaknya Yang Telah Ia Tetapkan Sebagai Yang Berhak Menerima Segala Yang Ada Oleh Dia Allah Telah Menjadikan Alam Semesta Ayat Tiga Dia Adalah Cahaya Kemuliaan Allah Ia Adalah Cahaya Kemuliaan Allah Dan Gambar Wujud Allah Dan Menopang Segala Yang Ada Dengan Firmannya Yang Penuh Kuasa Jadi Yesus Itu Adalah Gambar Wujud Allah Yang Turun Ke Bumi Nah Itu Sama Seperti Yang Pernah Ku Dengarkan Bapak Bapak Ustadz Cerama Muhammad Itu Adalah Gambar Wujud Allah Katanya Sementara Disini Dicatat Yesus Adalah Gambar Wujud Allah Makanya Kami Menuhankan Yesus Dan Juga Kelak Yesus Yang Akan Memberikan Yesus Itu Cahaya Kemuliaan Allah Gitu Oke Ibran Ayat 2 Yang Bercahaya Disini Allah Atau Yesus Yang Bercahaya Allah Bukan Yesus Yang Bercahaya Allah Tetapi Wujud Allah Itu Adalah Yesus Apakah Allah Dengan Yesus Sama Aku Dan Bapak Satu Katanya Saya Nggak Nanya Sama Atau Beda Kalau Sudah Yesus Kembali Ketatanya Sama Kembali Ke asalnya Waktu Di dunia Waktu Di dunia Dia Utusan Sebagai Utusan Setelah Menjadi Utusan Kembali Menjadi Tuhan Kembali Ketatanya Jangan Menjadi Tuhan Bilang Kembali Ketatanya Kembali Ke asalnya 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 Di Kerajaan Surga Yaitu Bertempat Tinggal Di Kerajaan Surga Itulah Allah Bapak Hanya Dia duduk Di Sebelah Kanan Bapak Oh Itu Hanya Kata Kiasan Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Itu Kata Kiasan Tapi Dia Dia Maksud Makanya Ada Ayatnya Matis 28 Ayat 18 Yesus Berkuasa Di Bumi Dan Surga Apa Yang Dikuasai Yesus Di Bumi Yang Dikuasai Yesus Di Bumi Yesus Bisa Menghidupkan Orang Mati Yesus Bisa Memberi Makan 5.000 Orang Dengan 2 Itu Apa Yang Dia Kuasai Di Bumi Itu Yang Dia Kuasai Dia Bisa Memberikan Pada Waktu Dia Di Bumi Dia Bisa Membuat Air Menjadi Anggur Dia Bisa Membuat Orang Yang Buta Menjadi Di Umur Berapa Di Umur Berapa Di Umur 33 Tahun Waktu Umur Remaja Atau Masih Kecil Anak Itu Apa Yang Dia Kuasai Di Umur Remaja Pada Waktu Jaman Jahudi Di Keluarga Jahudi Anak Anak Yang Umur Seperti Itu Belum Boleh Layak Untuk Tampil Kedepan Jadi Sekarang Juga Orang Orang Jahudi Umur 30an Tahun Ke Atas Yang Baru Bisa Tampil Kedepan Nah Begitulah Yang Umur 33 Tahun Karena Begitulah Sejarah Jahudi Jadi Waktu Remaja Waktu Remaja Belum Manusia Di Bumi Dia Banyak Eceknya Belajar Karena Di Jaman Jahudi Itu Anak Anak Seperti Itu Belum Boleh Tampil Kedepan Belum Dewasa Siapa Yang Beri Kuasa Yang Beri Kuasa Tentulah Yahweh Itu Allah Bapak Yang Di Surga Itu Yang Mana Yang 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 Tuhan Yang Di Surga Atau Yang Di Bumi Udah Jelas Yang Di Surga Saya Berarti Yesus Bukan Tuhan Waktu Di Bumi Yesus Di Bumi Itu Roh Kalem Dan Firman Allah Yang Menjadi Manusia Itu Dia Manusia Yesus Itu Di Bumi Tuhan Atau Bukan Di Bumi Manusia Daging Yesus Bukan 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 Manusia Daging Manusia Daging Berapa Kilo Yesus Itu Ada Daging Si Buk Daging Si Gitu Jadi Daging Manusia Bukan Tuhan Kami Kalau Kliat Memuja Dosamu Bersambah Saya Enggak Menguja Tadi Ngomong Daging Berapa Kilo Lanjut Ya Jadi Ngomong Daging Yesus Kan Bukan Daging Tulang Manusia Daging 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 Jangan Pertanyaan Seperti Itu Hormat 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 Ibu Sendiri Mengatakan Manusia Manusia Aku Dan Tadi Tidak Menghujat Tuhan Lu Kalau Aku Nanti Menghujat Tuhan Gempar Ini Layar Ini Garangku Belum Keluar Ini Karena Aku Dari Tadi Menghujat Karena Di Al-Quran Tuhan Dikatakan Hormati Tuhan Orang Lain Katanya Saya Disa Bertanya Ibu Sendiri Yang Nom Manusia Daging Kan Iya Tapi Jangan Mengijek Nih Saya Bertanya Kira 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 Itu Yesus Itu Kan Manusia Daging Dia Juga Punya Tulang Toh Nah Pasti Iya Nah Kembali Ke surga Tadi Ibu Kan Yesus Naik Ke surga Sama Fisik Dia Udah Tubuh Kemuliaannya Roh Tubuh Kemuliaan Yang Naik Ke surga Tubuh Kemuliaan Itu Masih Punya Jenis Kelamin Ya Bu Karena Begini Kalau Menurutkan Pen Yesus Itu Di bumi Adalah Laki-laki Jadi Dia Kembali Juga Nanti Laki-laki Oke Jadi Tubuh Kemudian Yesus Itu Masih Laki-laki Gitu Ya Artinya Dia Masih Punya Fisik Ya Ya Oke Punya Fisik Di surga Laki-laki Terus Bapak Di surga Punya Fisik Bapak Itulah Yesus Itu Itulah Fisik Kelak Jadi Bapak Di surga Punya Fisik Ia Adalah Cahaya Penulihan Allah Dan Gambar Wujud Allah Dan Menopang Sudalah Yang Ada Firman Firman Yang Penuh Kuasa Jadi Nanti Di surga Allah Itu Berbentuk Roh Oke Jadi Bapak Itu Di surga Tidak Punya Fisik Ya Sederhana Ibu Yesus Di surga Punya Fisik Laki-laki Kalau Bapak Sendiri Bapaknya Yesus Itu Punya Fisik Atau Tidak Karena Gini Nanti Juga Kita Akan Bertemu Dengan Dia Kita Akan Melihat Wajah Iya Gak Bapak Buk Ketemu Bukan Itu Yang Saya Tanya Tapi Fisik Kemuliaan Itu Fisik Kemulia Bahasa Bapak Itu Di surga Punya Fisik Yang Sempurna Kemuliaan Yang Sempurna Yesus Punya Fisik Bapak Punya Fisik Jadi Ada Dua Fisik Ya Alam Itu Mempunyai Fisik Kemuliaan Nanti Di surga Yang Makanya Nanti Kami Umat Berken Bertemu Dengan Dia Akan Bertemu Dengan Tuhan Kami Itu Di surga Bapak Dan Yesus Itu Menyatu Ya Bu Di surga Ya Gak Ada Lagi Dua Itu Satu Dia Kembali Ke Asalnya Bu Yesus Ini Dari Yesus Ini Dari Bumi Naik Tata 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 Sampai Di surga Sama Fisik Laki Laki Dia Dengari Dulu Dengar Dulu Dengar Dia Dengar Puk Bapak Itu Di surga Gak Pernah Kemana Mana Karena Dia Berbentuk Menurut Ibukan Dua Saya Setelah Melaksanakan Misinya Naik Kesurga D Forma Dia Dami Di surga Dari Surga Sama Fisik Sampai Oke Nah Ketemulah Roleh Ya Bapak Berarti Ada Dua Bu Di Sana kembali kembali kepada Bapak ketahukan kembali kepada Bapak kalau tadi yang dulu yang di bumi tadi roh kalem dan firman Allah setelah sudah ada daging ada daging ada daging ada daging berapa kali kubilang kalau sudah di sorga tubuh kemuliaan nyala di sana roh tubuh kemuliaan kata laki-laki masa tubuh kemuliaan laki-laki ya memang begitu iman kami mau apa kalian berarti dia punya laki-laki berarti ada laki-laki ada fisiknya Bu jelas ujiannya kalau Bapak kan enggak punya fisik berarti ada dua di surga Bu tidak satu di surga penguasa satu ada dua penguasa penguasa di surga nggak ada tiga jadi jadi Bapak yang roh ini masuk ke dalam fisik Yesus ya kembali Yesus kembali kepada Bapak jadi Yesus Yesus masuk ke Bapak atau Bapak masuk ke Yesus Yesus lah masuk ke Bapak gimana sih ini jangan bikin jangan tipu-tipu langsung ke Bapak gimana ceritanya Bu Yesus punya fisik loh Yesus kembali kepada Bapak Yesus sudah mulai tuh tanah ibaratnya orang Batak bilang Iya ibaratnya Bapak tak bilang Yesus Yesus masuk ke Bapak Nah Yesus yang ini punya fisik Nah gimana Bapak bisa masuk gitu tuh ah mana tuh ada dua kan dia sudah kembali rohnya itu kalemnya firmannya udah kembali kepada yang punya jadi Yesus sudah hilang Aduh gimana sih dibilangin di situ kembali kepada Bapak makanya yang akan yang datang pun juga nantikan bukan Bapak itulah Yesus itu yang datang bukan dua lagi yang 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 perkawinan anak domba siapa itu Bapak bukan perkawinan anak domba itu maksudnya perkawinan anak domba jadi nanti manusia-manusia di bumi ini akan disambut oleh anak domba itu Iya anak domba itu siapa itu nanti anak domba yang dalam kawing itu siapa itu kan perumpah itu kan kalau menyatu dengan Bapak Aduh gimana sih dibilang Pak ya beli ini oke Bu boleh saya izin bertanya nih sambutan ini ini lagi berada di abu Darni lebih berilmu dah daripada obang pangki gitu jadi saya khusus sama Bu Darni boleh ya Bu ya saya ada dua pertanyaan ya malah kami ya untuk Ibu yang pertama ya yang pertama saya ingin tahu dengan jelas tapi sebelum saya bertanya saya ingin jelaskan sedikit Bu ya bahwasanya kalau kita membicarakan ketuhanan ya Bu ya konsepnya ketuhanan maka harus jelas dalil dan datanya Bu sebagaimana contohnya nih saya kasih contoh Bu ya di dalam Al-Quran ya saat ditanya ya anak-anak umur tiga tahun dalam Islam itu pasti bisa jawab berapa Tuhan kamu maka dia akan jawab dengan tegas satu dalilnya mana kunhu Allah hu'ahad ya katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya Allah itu esa terus bertanya lagi dimana Tuhanmu mengatakan dirinya Tuhan kan gitu pengakuan Tuhan itu maka kita buka kursa kita buka Quran surat toh ayat 14 yang artinya ya sungguh aku ini Allah dan Allah mengenalkan dirinya di sini tidak ada Tuhan selain aku maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku jelas ya Bu ya jadi kalau kita membicarakan konsep ketuhanan yang dimana ketuhanan ini ya pasti kita akan sematkan maha sega maha segalanya maha perkasa maha suci maha bijaksana maha pengasih maha penyayang ya sudah jelas sosok yang besar ini maka harus jelas gitu identitasnya nah yang ingin saya pertanyakan yang pertama Bu di mana ya menurut keyakinan Kristen nanti yang akan diwakili ibu jawabannya berapakah jumlah Tuhan itu ataukah adakah tiga kah dua kah atau satu dan kalau tiga tolong sampaikan sosoknya siapa saja dan tunjukkan dalilnya dimana di dalam Bible itu dan kalau memang dua tolong tunjukkan ya kan katakan oknumnya siapa saja dan dimana dalilnya dan kalau dikatakan Esa atau satu maka tolong tunjukkan ya siapa yang satu itu dan dimana dalilnya nah ibu yang yang saya tekankan ibu harus menjawab tiga dua atau satu dan ibu tunjukkan bukti dalilnya seperti itu ya Bu ya jadi jangan muter-muter ya gitu ibu mau langsung ke pertanyaan kedua atau dijawab dulu yang satu ini ibu yang satu dulu lah dijawab Oke silahkan ibu jawab dulu yang satu ini nanti baru saya bertanya yang satunya soalnya ada dua pertanyaan silahkan ibu Tuhan kami itu satu itulah Allah yang di surga itulah Yesus yang ini ya Teofani artinya Tuhan menampakkan diri menjadi manusia dari jadi Yesus itu menjadi manusia daging turun ke bumi dari mana asal Yesus itu roh kalem dan firman Allah Yesus itu tidak berasal dari persetubuhan antara manusia dan manusia tidak tetapi Yesus berarti dari mohon datang saya bantah sedikit saya potong sedikit ya Bu ya makanya saya katakan di awal tadi ya pertanyaan ini saat ditanyakan kepada orang Islam ya bahkan bu anak umur tiga tahun berapa jumlah Tuhan kamu maka dia akan dengan lantang dengan tegas mengatakan satu dalilnya mana kunhu Allahu ahad nah ini sebenarnya sepertanyaan yang simpel Bu gitu berapa jumlah Tuhan kamu maka ibu cukup jawab tiga dua atau satu dan kalau tiga siapa saja oknumnya apakah Allah Bapak roh kudus dan Yesus itu ya dan tujukan dalilnya di dalam Bible Nah kalau memang dua siapa saja oknumnya dan tujukan dalilnya dan kalau satu siapa oknumnya dan tujukan dalilnya di dalam Bible itu aja Bu jadi tiga dua tuan saja Tuhan kami ibu menjawab ibarat kita belajar matematika ya Bu ya ibu memberikan rumusnya saya tidak membutuhkan rumusnya di sini yang saya butuhkan jawaban langsung dari ibu tiga dua atau satu seperti itu Bu jadi jangan rumus yang ibu beritahukan kepada saya ya Bu ya kalau di jauh hanya saat hitungan kami itulah Tuhan yang berada di kerajaan surga kalau satu-satunya siapa nabuk begini pertanyaan gini kalau tuan-ibu satu namanya siapa ya namanya Yahweh berarti bukan Yesus ya bukan Yesus bukan roh kudus dan bukan Allah Bapak itu berarti Yahweh tetapi ada tetapnya tetapi jangan pakai tapi bu saat yang bertanya satu tambah satu iya bu ya enggak tunggu saat kita bertanya satu tambah satu itu pasti jawabannya dua tidak ada tapi tapi nggak ada bu karena kalau konsep ketuhanan kita harus jelas nggak ada pakai tapi kalau memang sebuah yang bertanya satu kalau jadi ulang aja Bu Darmi Tuhan Anda berapa satu namanya siapa namanya Yahweh Oke udah jadi Tuhan Ibu satu namanya Yahweh Oke jadi Tuhan Ibu Darni Tuhan Ibu Darni bukan Yesus udah selesai bukan Yesus dan bukan Allah Bapak dan bukan roh kudus berarti Yahweh tidak boleh berhenti di situ nah Yesus itu siapa Yesus itu adalah Yesus itu adalah Tuhan Yahweh yang menampakkan diri menjadi manusia ini di pertanyaan kedua nanti saya akan tanyakan ke ibu ini di pertanyaan kedua Ibu sabar yang jelas satu pertanyaan saya sudah dapat poinnya ya ini nanti pertanyaan kedua bahwasanya Tuhan Ibu itu adalah Yahweh bukan Allah Bapak roh kudus apalagi Yesus Oke ini lanjut ke pertanyaan kedua saya sudah Bapak itu tunggu dulu tunggu Allah Bapak itulah Yahweh ah gitu Allah Bapak itu Yahweh Oke Allah Bapak Yahweh itu adalah Bapak berarti bukan roh kudus dan Yesus Oke saya kunci Nah sekarang saya saya sudah mendapatkan boin atau jawaban dari pertanyaan pertama sekarang saya akan menuju ke pertanyaan kedua boleh ya boleh boleh sudah sepakat tadi ya Oke di sini ke pertanyaan kedua ibuku ya saya hanya minta bukti ya yang dimana sebenarnya ini pertanyaan mungkin udah ke sejuta kali ya dipertanyakan oleh orang-orang Islam jadi saya ingin pertegas lagi di sini tolong tunjukkan saya satu saja nggak usah banyak-banyak ibu-ibu ya satu saja dalil di dalam Bible itu yang mengatakan dengan tegas Nah ini yang harus ibu tanda garis bawah ibu ya tolong tunjukkan saya satu dalil saja di dalam Bible itu ya yang mengatakan dengan tegas bahwasanya ya atau Yesus itu kan ibu mengatakan tadi Yesus itu Tuhan atau Allah Bapak atau roh kudus tadi itu Nah ya satu saja Oh bahwasanya mereka itu adalah Tuhan Oh Yesus lah Bu karena saya percaya walaupun ibu menjawab Yahweh Yahweh tadi itu pasti di dalam keimanan ibu masih menganggap Yesus itu Tuhan ya Bu ya Nah jadi pertanyaan saya gini Bu tolong tunjukkan satu saja dalil di dalam Bible itu yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan tapi dia dalilnya harus tegas bukan berdasarkan taksiran karena selama ini yang saya lihat ya contohnya orang-orang saudara kita Kristen selalu mengeruhkan dalil salah satu dalil yang keluarkan itu yalah Yohanes 1-1 pada mulanya adalah firman lalu peman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman itu salah satunya dan di ayat lain-lain nama intinya apa yang ibu ke dalil-dalil yang dikeluarkan oleh saudara kita Kristen itu hanya taksiran jadi tidak ada ditegaskan di situ bahwasanya Yesus itu orang-orang nah tetapi kalau ibu minta nanti bukti yang bahwasanya Yesus itu adalah bagi saya Yesus itu utusan dan itu bisa kita tanya aja pasti Jangan kita yang panjang Oke Mbak Dari tunjukkan dimana dalilnya Yesus Tuhan ya silahkan Mbak ya silahkan johanes 8 ayat 28 maka kata Yesus apabila kamu kamu telah meninggikan anak manusia barulah kamu tahu bahwa akulah dia aku itu masuk Yesus lah iya Yahweh anak-anaket tafsiran lagi tuh nggak apa-apa bahwa aku tidak berbuat akulah dia Yesus mengakui dirinya akulah dia itu siapa Bu dia itu Yahweh berarti Yesus mengklaim dirinya Yahweh iya akulah dia oke apanya oke iya apanya yang apanya yang apanya yang Yahweh dalam diri Yesus terus gini tadi dalam di dalam di dalam wibadarni jangan kemana-mana Anda bangun ternyata itu Yesus mengatakan akulah dia akulah Yahweh Yesus mengklaim dirinya adalah Yahweh pertanyaannya apanya yang Yahweh dalam diri Yesus sesuai dengan dalil ya kita bicara sesuai dengan dalil Bukas 8 ayat 24 jika engkau tidak percaya Filipus bahwa aku adalah dia matilah kalian dalam dosa apanya yang Yahweh dalam diri Yesus coba itu bayangkan Bu Darmi Yesus mengklaim dirinya Yahweh pertanyaannya ini adalah apanya yang Yahweh dalam diri Yesus Yesus akan turun bersama para malaikanya di awan-awan dan semua bangsa akan meratap dia Yesus akan membalas setiap perbuatan orang apakah itu penyakit begini Bu Darmi Yesus mengakui dirinya Yahweh pertanyaannya apanya Yahweh dalam diri Yesus itu ya mana yang Yahweh dalam diri Yesus dia telah akan datang untuk membalas setiap perbuatan orang dan semua bangku itu jawabannya Bu Yesus begini Bu Darmi Yesus itu punya fisik punya roh apanya yang Yahweh apakah fisiknya atau rohnya pulak-balik kita ulang-ulang pokoknya itulah kenapa sekarang kalian bertanya nggak bisa membuktikan kelihatan kelihatan ibu sendiri lu tapi kalian tak percaya mau apa makilah kau belum berlaku Oh ibu dan yang dibuat nih Ibu Darni waktu ibu mengatakan tadi bahwa Sanya Yesus di dalam Yahweh betul ya akulah dia iya 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 tadi tadi yang sepon dari bahan ditari bahwa Yesus di dalam Yahweh ceritanya bu anak Maria mana ada anak Maria anaknya sudah di dalam Yahweh Nah sekarang dicari anak Maria itu mana bu anak Maria itu kan daging yang sudah mati anak Maria di mana bu diangkat itu disuruh gimana bu waktu diangkat disuruh gimana anaknya itu manusia daging di bumi lu waktu diangkat disuruh bagaimana apa yang diangkat disuruh dia sudah menjadi manusia ke apa tubuh kemukaan ayatnya waktu itu yang diangkat bagaimana Yesus yang naik ke surga siapa yang diangkat itu Yesus 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 itu ibunya siapa Yesus ibu dagingnya di bumi Maria nah waktu dia diangkat ke surga jasad tubuhnya kan diangkat ya berarti yang dulu di sebelah kanan anak manusia yang mahu kuasa itu siapa Yesus ya kan ya yang tertulis karena kita sekarang ibu mengatakan bahwasannya di surga itu bahwasannya Yesus sudah di dalam Bapak itu kan oke ya kan anak manusia itu kan sudah di dalam Bapak katanya ibu tadi ya oke nah sekarang anaknya Maria mana bu anak Maria kan masuk manusia daging sudah tinggal ini bukan yang ikan bu sudah dibilangkan yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu kan anak manusia Yesus ya yang di surga itu gelarnya sewaktu di bumi itu jadi tetap itu dibuat tetap itu supaya manusia anaknya Maria mana bu anaknya Maria kasihan bu anaknya Maria kalau ibu juga punya anak supaya besok teman-teman muslim itu bahwa saya terheran-heran betullah Yesus oke bu sekarang begini anaknya Maria mana mati mana kuburannya anaknya Maria saya tanya Yesus mana bu anaknya Maria dicari-cari pula itu mana sudah mau buka itu mana kuburannya berburu-buru kuburannya itu Israel di mana dia tanya itu Yesus anak Maria sudah mati coba ada ndak dalilnya telah mati kuburannya dimana ada kuburannya kosong bu kuburannya kosong bangkitlah manusia kemuliaannya itu tapi manusia dagingnya mati gitu baginya enggak ada di bumi bu enggak ada ini enggak ada bu dicari-cari pula itu kok itu 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 berita kalian mencari-cari itu dan bukan ibu Maria hahaha 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 itu kamu melakukan berita saya itu anaknya Maria itu lagi dicari-cari Maria Magdalena datang bu mengatakan ini menemui dua malaikat kata-kata mengapa engkau menangis Maria Magdalena mengatakan Tuhan telah diambil orang artinya kuburan kosong enggak ada mayat di dalam kuburan bu ya kosong karena Yesus itu sudah bangkit kembali tubuh kemudian yang salah satunya wujudnya mati manusia gajinya mati yang tertinggal di bumi itu Yesus itu adalah bekas kulupnya yang disunat itu doa yang tertinggal dikis cuir tinggal di bumi yang lain-lain semua itu kan dengala dosa lo pada ya dosa-dosa kok dosa Yesus itu disunat 8 hari dipotong kulupnya dikit dibuang lah itu nah itu yang tertinggal di bumi itu doang tuh yang tertinggal anaknya Bunda Maria di bumi pada tuh ayatnya kulup mulusnya Yesus tinggal di bumi nggak ada ayatnya waktu disunat itu bukan dipotong dikit Bu iya itu itu dibuang kemana di taruh kemana itu itu kan pada waktu dia menjadi manusia di bumi jadi semua tradisi itu harus dijalankan lah namanya juga tidak bersama dengan manusia itu dibuang ke tanah itu jadilah tinggal di bumi kulupnya itu jadi yang naik ke surga itu tidak sempurna naiknya karena tidak semua naik yang ditanya ini yang ditanya ini anak Bunda Maria sekarang ada di mana anak Bunda Maria yang daging sudah mati itu mati sebagai manusia daging mati yang bangkit makan ikan goreng siapa yang bangkit tubuh kemuliaannya jadi tubuh kemuliaan punya mulut ya makan dia iya begitu keadaannya kalau nanti bang sidik nanti berjumpa dengan Yesus tanya kalau enggak bang sidik nanti dicampakkan ke neraka karena mau nolak dia kok saya sih pak kok yang ngomong masih di ati omelik iya sebentar dah ingat saya mau ke pak pangki sedikit pak pungki selamat malam pak pergantian gantian malam pak pungki pak pungki menurut pak pungki Yesus itu apa ya penurut pak pungki Tuhan atau bukan kelemahan Tuhan lah iya Tuhan jadi begini sewaktu Tuhan itu ada di bumi itu kan dia sebagai manusia ya mungkin masih terus yang namanya manusia kan perlu makan mandi dan segala macam nah ketika Tuhan itu mandi Yesus itu mandi apakah Tuhan itu mandi iya ambil dan kita enggak tahu jaman dulu kecewaan bakal gak mandi bu itu siapa aku itu siapa Tuhan kapan jadi kalau dia Yesus mandi apakah Tuhan mandi ya mandi dia sebagai manusia ya mandi biasa sebagai manusia terus Tuhannya kemana Pak ya Tuhannya di dalam din dialah itu berarti Tuhan Tuhan ikut mandi itu kan roh itu kan roh Oke roh kan roh Tuhan itu ada di tubuh Yesus ya kan begitu Pak jadi pertanyaan saya waktu Yesus itu mandi sebagai manusia apakah rohnya roh Tuhan itu ikut mandi atau tidak Oh iya ada di dalam tubuhnya hahaha oke berarti mandi juga abu-abu yang mandi dan manusianya iya kan saya tanya kan manusianya mandi terus Tuhan kemana Pak Tuhannya kemana ya adalah ada Oh berarti itu mandi masa pakai ditanya gitu aja gimana sih iya tapi saya enggak tahu Pak jangan dibaksa-baksa jangan dibaksa kasihan dia enggak eh mendingan pada nyanyi aja ini ah ini belum selesai Pak jadi biar teman-teman ini yang dibawakan mengerti bahwa Tuhan itu bisa mandi kan begitu iya kan sebagai sebagai manusia jadi manusianya yang mandi roh ada dalam dirinya gitu jangan dipaksa berhenti oke lanjut lanjut cedeng selesai malam mew 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 dari Kristen mew kalau mew Cipangki ini kan belum ngerti juga terlalu jauh kasihan ya nanti dia belakang murpada suaranya minta naik silangkir gimana yakarta mana lu ah Timur mana Cipinang lo mana Cipinang lo mana Cipinang pamuka pramuka pasarburung pasarburung lu sebelah nama gua lu gue di utang kayu gimana eh utang kau dari kayu ah iya kebanyakan hutan betul-betul pasarburung ngapain nyopet lo eh enak aja lo kampret hahaha ngapain di situ gue gue dari kecil situ di situ dimane lo ngapain lo disitu ya punggung orang itu burung gue pas gugur sedepan tuh jalan gugur sedepan Oh bukan di di pasarburungnya lu lu matraman eh gugur sedepan tak apa-apa burung itu bakal polsek Hai pas banget pasarburungnya iya pasarburungnya ngapain lo di pasar nyopet apa gimana eh ikan tempat gue disitu di belakangnya karena disitu enggak ada gereja burung Bang jalan burung balik pantas segera gereja lu ngurusin burung tiap hari lu nggak bener juga hahaha hahaha ya gue besok gue kesitu deh ketemu gue pengen cari murai enggak eh lo kagak banget kebeli lemurnya penyedit beratus ya lo iya elegan angker murah lalu gua bayarin lalu jual bubbi-bibbi ibu Derni ibu Derni udah betul-betul ya gimana banggung ke main taruh sini aja lu sini aja gimana Pak Ibu Derni nantar ke masuk lagi gua bangku enggak bangkuin lagi apa ngasih udah nanya nggak bapak mudah nih saya mau bertanya nih ya tapi sebelum saya bukan saya mau bertanya saya mau mempapak mempapakkan sedikit ya Bu ya tentang inkarnasi atau Trinitas ya sebenarnya ibu kalau kalau dari dari pembahasan saya Bu ya karena inkarnasi atau Trinitas ini adalah hoax Bu tentang Allah karena telah menggantikan sifat kekal gitu loh Allah yang mempunyai apa Allah yang yang penuh kemuliaan dengan sifat fana seperti manusia seperti burung-burung domba dan lain-lain gitu loh padahal fana adalah sifat yang ada pada ciptaan Allah ya tidak ada pada diri sang pencipta atau Allah ya Tuhan bukanlah sebagian manusia dan sebagian lagi Tuhan Allah tidak menda jadi dari sini sampai cipta tidak mendaging karena sang pencipta ialah eh eh sang pencipta yang seutuhnya gitu loh sang pencipta bukanlah manusia setengah Dewa Tuhan seperti yang ada pada agama-agama mitologi paganisme ya jadi gini Bu jadi Allah jadi sang pencipta ini berubah jadi manusia adalah hoax Bu dari agama mitologi paganisme mustahil jadi gini Bu mustahil tidak mungkin Allah menjadi manusia itu Bu karena bagi sang pencipta menjadi manusia adalah mustahil mustahil disini bukan karena menunjukkan al sang pencipta tidak maha kuasa atau atau lemah tetapi yang menyebabkan mustahil bagi sang pencipta disini menjadi manusia karena sang pencipta Tuhan sang pencipta sangat sempurna Bu dia oleh karena kesempurnaannya yang sangat sempurna maka baginya tidak perlu berubah lagi Bu Allah sifatnya jadi jadi sang pencipta sifatnya kekal maka mustahil bagi sang pencipta jadi manusia nah Yesus dianggap oleh Kristen sebagai inkarnasi jelmaan ala turun sang pencipta turun turun ke dunia adalah ciptaan ala kan ciptaan sang pencipta ya jadi disini Yesus bukan Tuhan sang pencipta karena Tuhan bukan manusia Tuhan ialah yang pencipta kekal jadi Allah ini kekal artinya dia tak sama tidak pernah berubah ubah Bu selam jadi jadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya gitu seperti misal contoh wasiat 11 nomor 9 aku tidak akan melaksanakan murka aku yang bernyala-nyala itu tidak akan aku membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Allah sampai cipta dan bukan manusia yang kurus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menganguskan terus Masmur 90 nomor 2 sebelum gunung-gunung itu dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau lah sampai cipta Bu Masmur 90 nomor 4 sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin apabila apabila berlalu gitu loh atau seperti eh suatu giliran jadi di waktu malam nah itu kan eh apa ya pembahasan tentang ketua anak nah ya saya 48 gini Bu ya tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari unjung ke unjung ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu tidak terduga pengertiannya gitu loh jadi disini eh apa ya tidak mungkin Bu ini menjadi karena ayat-ayat juga mendukung tentang itu lah Bu ya kok bisa-bisanya Ibu mengatakan bahwasannya Yesus itu Tuhan gitu loh gimana sih Bu silahkan Bu Derni nah kenapa dibilang di dalam Masmur 50 ayat 6 aduh menitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim nah kenapa lagi kita ragu bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan banyak ayat-ayat yang menyokong bahwasannya mengatakan bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri Bu gini dari poin-poin yang diatas saya baparkan tadi gini Bu ya setiap yang ada karena diadakan oleh sang pencipta maka sudah jelas bukan sang pencipta betul nah betul enggak Bu nah kalau kita masuk di kisah parasul dua nomor 36 itu Allah yang sang pencipta yang membuat Yesus itu menjadi Tuhan itu gimana pula itu Bu nah sekarang poinnya gini Bu setiap yang ada karena diadakan oleh sang pencipta maka sudah jelas bukan Allah bukan pencipta betul nah betul gini karena Yesus diadakan oleh sang pencipta berarti Yesus adalah ciptaan betul Enggak loh Yesus itu dari roh kalem dan pemannya tuh tempat belas baca wayu tiga empat belas Yesus ciptaan bu iya wayu tiga empat belas Yesus ciptaan coba itu kan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di leo di laut di kia inilah permulaan dari ciptaan Allah mana ada dibilang Yesus ciptaan Allah itu permulaan ciptaan Allah siapa iya memang pada mulanya Yesus Allah yang mencipta permulaan ciptaan permulaan ciptaan Bu iya dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di laut di kia inilah firman dari amin saksi yang setia dan benar permulaan dan ciptaan Allah ya iya benar iya benar ciptaan Bu hahaha berarti ciptaan iya benar tidak ada ditulis disitu Yesus adalah ciptaan hmm terus Yesus itu Yesus itu dari roh kalah gimana ciptaan udah baca sendiri kalau dibantai ya Bu iya iya udah aku baca tapi gak ada ditulis ayatnya Yesus itu ciptaan tapi kalau ditulisnya disini Yesus ciptaan oke tidak terima ini kan gak ada iya ini hanya mengatakan bahwa permulaan itu adalah Allah yang ciptakan kan seperti itu beda dengan Yesus diciptakan nah gini Bu gini 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 jadi Yesus itu diapakan Bu Yesus itu dari roh kalem dan firmannya yang datang ke bumi ini melalui Maria nah terus kalau di dalam kisah para selalu nomor 36 gimana baca langsung tolong coba ibu baca dulu soalnya jadi seluruh kaum Israel harus tahu ibu bawa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan masa gak apa-apa sih Bu itu gimana Bu jadi baru berjalan loh disini Bu ini saya merem loh ini iya gimana tuh Bu membuat membuat gitu loh gimana tuh Bu ini kan perkataan Paulus ya kisah kisah 2 2 3 2 3 6 2 3 6 jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus Allah yang membuat apa salahnya ayat ini berarti Allah yang membuat Allah ini yang paling kuat daripada Yesus ya berarti Yesus bukan Allah dong betul ya Allah yang membuat kalau nggak dibuat nggak jari lah Yesus itu Yesus Tuhan buatan begitu Yesus itu kan datangnya dari rohnya kalemnya Allah tadi itulah Yesus nggak salah di ayat ini kalian aja yang salah mengerti kalian aja yang salah di situ tertulis Bu Yesus itu Tuhan buatan iya 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 betul-betul yaitu tak Assassin chili itu itu yang kami bilang Yesus Tuhan buatan ... coba coba baca coba Vision yang disini Kenapa tidak dibilang bahwa Allah telah membuat Musa sebagai Tuhan? Jangan ditambahin Musa, Yesus di situ. Iya maksudku, kenapa Allah tidak mengatakan bahwasannya Musa, atau bahwasannya Muhammad, atau bahwasannya Yesaya, atau bahwasannya Abraham menjadi Tuhan? Kenapa tidak dibuatnya? Karena mereka semua siap. Hanya Tuhan yang berhak dikatakan Tuhan Yesus, yang berhak dikatakan Tuhan Yesus. Berarti Yesus di situ Tuhan buatan ya? Bukan Tuhan buatan. Ya itu Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Itu urusan kalian lah itu kalian mengatakan itu. Ya Paulus urusan Paulus itu bukan kami. Soalnya kemanapun dibilang, sudah berapa lama aku berdebat di sini, tidak akan ketemu antara kita. Tidak ada. Cuma kita belum pernah ketemu, Bu. Ya, cuman walaupun kita tidak ketemu, jangan saling mencukupu. Ya, enggak, enggak mau ucap ini dah. Ucap, enggak, enggak, enggak. Cuman kita di sini diskusi. Bahwasannya Tuhan kami begini, loh. Kalian Allah, kalian begitu, loh. Nah, itu. Terus kalau aku suka mengatakan dalil seperti ini, kalian diam aja, dengarkan. Kalau kalian enggak terima, skip aja. Kan gitu. Ini bukan ngeri aja, Bu. Iya, Bu. Gimana sih, Bu? Tuhan. Memang enggak bergeri, ini. Memang ini diskusi. Tapi kalau di diskusi, enggak bisa memaksa. Enggak bisa memaksakan kehendak Tien saja. Tidak aku. Ini kehendak Paulus, Bu. Ini kehendak Paulus. Oh, bukan. Aku pun enggak bisa kupaksakan kalian harus mengikuti. Coba bacalah. Coba ibu baca lagi kehendak Paulus. Kisah 236 tadi. Itu kehendak Paulus, bukan kehendak kami. Coba bacalah lagi. Iya, udah dibaca dari tadi kan. Berarti Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan, tau. Jadi seluruh, tunggal pelan-pelan ya. Jadi, seluruh tahu Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan siapa? Iya, kan tadi bilangnya Allah yang bikin. Jadi Allah bikin Yesus menjadi Tuhan. Iya. Jadi Yesus adalah Tuhan. Jadi Yesus Tuhan bikinan. Jadi Yesus Tuhan bikinan. Tuhan, dengar saya. Makanya nanti setelah ha'ihur zaman, kan Yesus juga yang mengadili. Yesus juga yang membalas. Bukan ke situ orangnya, Bu. Aku ini lu bawa. Aku dulu aja bawa di situ Yesus Tuhan buatan. Udah. Oh, beda. Jangan biar Tuhan buatan. Memang dia sudah memang layak. Dikata itu harus lagi bukaca. Dibuat menjadi Tuhan. Gimana sih, Bu? Jangan ketawa. Aku gak ada yang ketawa. Saya lagi nangis ini. Oh, saya lagi nangis kok ketawa. Saya dilarang ketawa nih. Kan, Bu. Ketawalah sebelum tertawa itu kan dilarangkan gitu. Yesus saya lagi nangis. Saya sedih nih, Bu. Karena gini ya, Bu. Karena gini, Bu. Kan sudah dipaparkan tadi tentang ayat di atas. Sementara juga di Malaya ketiga nomor enam ini lebih kuat lagi ya, Bu. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah. Nah, ini jelas lagi, Bu. Jadi, inkarnasi ini, Bu. Inkarnasi telah merusak sifat khas sang pencipta. Sang pencipta tidak ada di dalam daging. Jadi, sang pencipta tidak berjasad. Sang pencipta bukan manusia. Padahal tidak ada kekurangan seperti pada manusia, Bu. Jadi, inkarnasi ialah ajaran penyembah berhala. Yakni menyembah ciptaan, bukan menyembah pencipta. Ini lagi, ayat balik. Tunggu ya. Yesaya 33, ayat 32. Sebab, Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Itu semua disandang oleh Yesus. Bagaimana? Mana ada disandang oleh nabi-nabi yang lain? Mana ada itu disandang oleh Allah? Jangan dulu masuk di situ, Bu. Yesus itu dia lahir sebagai manusia. Diangkat pula sebagai manusia. Turun pula sebagai manusia, kan? Bukan sebagai sang pencipta, kan? Iya. Nah, kan gitu. Iya, kan? Ini manusia daging Kristen apa Islam, nih? Manusia daging malam. Kan gitu. Manusia daging. Jangan dulu masuk di situ lagi. Gitu kan? Jadi. Jadi gini, Bu. Iya, iya. Jadi kalau saya ambil kesempurhan, Bu, tentang dalil-dalil tadi di atas. Jadi gini. Allah, sang pencipta, tidak pernah berubah menjadi manusia. Karena yang demikian adalah mustahil bagi sang pencipta. Gitu loh. Karena di dalam 2 Tawarik 618, gitu kan? Sang pencipta tidak bisa, bumi tidak bisa menampungkan, gitu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu mustahil. Tidak mungkin memiliki sifat yang sama dengan makhluk-makhluknya. Dan memiliki sifat-sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah maha sempurna dan pedan maha segalanya, gitu loh, Bu. Nah, ini lagi. Maaf, Bang Karen. Apa lagi, Bu? Ini lagi makhluknya perbedaan. Oh, siapa ini? Saya mau bicara. Iya, iya. Saya, Bu. Tidak apa-apa. Bisa juga Dr. Handi. Saya. Silakan, Bu. Apa? Bisa. Ini lagi, makanya kita ini tidak akan bisa ketemu. Di dalam Quran 22 ayat 6 dan 7, mengatakan, Allah akan membangkitkan siapapun. Dan Allah lah menghidupkan orang mati. Sementara Yesus berkata di dalam Johannes 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, Ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati itu. Dan, Bapaknya di dalam Quran tadi, Allah lah yang membangkitkan, ya kan? Sementara Yesus mengatakan, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Jadi, Yesus mati itu siapa yang membangkitkan dia? Ya, memang ada ditulis ayatnya pada waktu di bumi yang membangkitkan dia adalah Yahweh. Berarti Yesus itu tidak punya apa-apa karena dia dibangkitkan juga, Bu. Dia dibangkitkan masih sebagai manusia, ya dong? Iya, artinya Yesus dibangkitkan juga, tau? Iya, memang ada ayatnya Yesus dibangkitkan. Waktu Yesus dibangkitkan itu Yesus? Waktu Yesus dibangkitkan, Yesus sudah menjadi Tuhan atau bukan Tuhan? Yang setelah dibangkitkan, dia menjadi Tuhan roh kemuliaannya itu sudah. Enggak. Waktu Yesus dibangkitkan, waktu itu Yesus Tuhan atau dia manusia? Sudah menjadi Tuhan lah di situ. Berarti Tuhan memangkitkan Tuhan? Loh, kok begitu? Hanya karena pertanyaan-pertanyaan kalian itu, jadi kalian mengarahkan supaya kami ini menjadi apa? Sempoyongan, kan gitu? Enggak. Saya buat ini dulu, Bu. Jangan sampai Ibu Sempoyongan. Jangan. Boleh nih, ini RNN. Kenapa Islam, N? Jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan Sempoyongan, Bu. Buka Ngete, Loh. Masa Ibu Sempoyongan, Jangan. semoga ibu siap selalu ya Bu ya jangan sempoyongan ini enggak biasa aja karena aku udah tahu apanya isinya aku udah tahu isinya bagaimana perjalanan Kristen ini ibu tadi ngomong begini Yesus itu dibangkitkan Yesus itu waktu dibangkitkan Yesus sebagai Tuhan nah yang membangkitkan Tuhan adalah Allah Bapak artinya disini Tuhan membangkitkan Tuhan kan begitu bukan bukan gitu apanya masih di dunia ini dia dia masih kan dibilang manusia masih tetap anak manusia itu disandangnya wah berarti waktu Yesus dibangkitkan Yesus enggak bukan Tuhan tetapi anak manusia di dalam kemuliaannya bukan lagi di dalam mangsa daging enggak waktu Yesus dibangkitkan dia Tuhan atau bukan Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dong ya berarti Tuhan membangkitkan Tuhan katanya ibu nanti di atas baru menjadi Tuhan loh kok rumah rumah 14 nomor 9 nah ini gimana gimana sih ibu sekarang gini loh ya bu ya ibu gini gini jadi gini sebenarnya ajaran polos ini bu kalau saya perhatikan menyesatkan gitu loh bu karena gini ya matius 3 17 gini lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kau kasih kepadanya lah aku berkenan kan gitu menurut ayat ini Yesus bukanlah Tuhan ya bu yang datang dari surga gitu iya iya kan nah karena kalau kita masuk di dalam Filipi 2 6 nomor 8 iya kan gini bunyinya Filipi 2 6 nomor 8 ya iya 6 sampai 8 ya yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan kan gitu malah ini kan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia gini loh ini kan ajaran polos surat polos kan dan dalam keadaan sebagai manusia iya telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salub ini ajaran polos loh ya coba coba ibu pahami dengan baca dengan seksama dan hayati gitu loh dalam keadaan ini ini Filipi surat polos kan dan dalam keadaan sebagai manusia iya telah merendahkan diri gitu kan ini Tuhan ya merendahkan dirinya dan taat sampai mati gitu loh loh kok Tuhan disini katanya dia sampai mati bahkan sampai mati di kayu salub nah gini coba kita masuk di dalam Matthew 3 nomor 17 lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan betul ya menurut ayat ini Yesus bukanlah Tuhan betul bu ya ya yang datang dari surga kan karena suara yang dari surga itu bukan suara Yesus betul tetapi suara Tuhan sedangkan Yesus ada di bumi betul ya betul oke sekarang mari kita perhatikan Matthew 14 23 dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam ia sendirian disitu betul ya betul ah betul nah betul di ayat pula ini di ayat ini pula Yesus berdoa di atas bukit kepada siapa Yesus berdoa bu iya kepada bapak di surga Yahweh tadi ah oke itu berdoa itu kan masih sebagai manusia daging dia mengajarkan ke manusia agar berduanya bu tidak ada mengajarkan disini bu di Matthew 14 23 dia sendiri tidak dia tidak berbicara tapi dia mempraktekan sendiri kalian begini lho berdoa lho tidak ada di sendiri bu dia sendiri kalau dia bawa murid itu mungkin lain ia sendirian disitu Matthew 14 23 dia iya sendirian dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa kan seorang diri seorang diri nah oke ya oke jika benar Yesus katanya Tuhan yang telah jadi manusia lalu Yesus berdoa kepada Tuhan yang mana lagi bu berdoa kepada Yahweh berarti Yesus bukan Tuhan betul Yesus di bumi itu masih manusia daging oke oke sebelum masuk ke manusia daging gini Paulus terbukti menyesatkan Kristen Tuhan jadi manusia adalah ajaran sesat dan terbukti karena sangat banyak ayat Bible sendiri yang bertentangan dengannya coba kita pikir selayaknya selayaknya manusia berakal pada umumnya coba kita masuk di ayat Lukas 4 nomor 1 Pak Siddiq mungkin tanya dulu waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya waktu itu Yesus tuh dia Tuhan atau bukan Tuhan dia waktu dia berdoa manusia daging berani berarti pernah Yesus tidak menjadi Tuhan ya bukan tak pernah menjadi Tuhan rohnya itu kan makanya bilang Trinitas itu Allah Bapak rohnya bu sederhana bu waktu Yesus berdoa kepada Bapak posisi Yesus waktu itu dia Tuhan apa bukan waktu dia berdoa bagi manusia di bumi manusia artinya Yesus pernah pernah tidak menjadi Tuhan betul bukan pernah tidak menjadi Tuhan waktu dia berdoa waktu dia berdoa dia Tuhan apa bukan supaya enggak pusing ya sewaktu di bumi dia masih sebagai manusia daging iya artinya waktu di bumi Yesus bukan Tuhan ya yaudah selesai tapi kenapa tadi ibu mengatakan Tuhan membangkitkan Tuhan nah setelah dia dibangkitkan nah itu manusia kemuliaannya itulah yang hidup oke bu ini ada manusia daging Kristen apa Islam manusia daging oke bu manusia daging oke bu saya masuk di roh kudus ya sekarang gini bu lukas 4 nomor 1 Yesus penuh dengan roh kudus betul gak bu ya kembali dari sungai Jordan lalu lalu dibawa oleh roh kudus kepada ngurun nah coba ibu perhatikan ya Yesus yang penuh roh kudus kembali dari sungai Jordan lalu dibawa oleh roh kudus kan gitu perhatian ini ibu kalau Allah adalah roh kudus dan roh kudus itu menjadi manusia bernama Yesus lalu Allah yang mana lagi yang membawa Yesus bu roh kudus itu maksudnya roh Allah kepada Yesus coba baca dulu lukas 4 nomor 1 baca yang Yesus bangkit ke sorga jangan dulu coba baca dulu lukas 4 nomor 1 coba ibu baca lukas 4 ayat 1 Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Jordan iya lalu dibawa oleh roh kudus ke padang gurun oke perhatikan Yesus yang penuh roh kudus kembali dari sungai Jordan lalu dibawa oleh roh kudus nah ini dibawa oleh roh kudus kan gitu seperti ini kalau Allah adalah roh kudus dan roh kudus itu menjadi manusia bernama Yesus lalu Allah yang mana lagi yang membawa Yesus bu bukan Allah bukan Allah yang membawa Yesus roh roh Allah itu ibu perhatikan baik-baik coba Yesus kan ini di dalam lukas 4 nomor 1 kan Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Jordan lalu dibawa oleh roh kudus ke padang gurun nah ini kan Yesus ini kan sudah penuh roh kudus nih iya iya kan roh kudus ini maksudnya roh Allah yang ada pada Yesus gitu iya 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 gini Yesus gini Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali ke sungai Jordan ya kan lalu dibawa oleh roh kudus ke padang gurun dibawa ke raja ya kan nah perhatikan Yesus yang penuh roh kudus ini kembali ke sungai Jordan lalu dibawa oleh roh kudus pertanyaannya kalau Allah ada roh kudus adalah roh kudus Allah ini roh kudus betul atau tidak oh enggak lah siapa bilang Allah itu kok ibu jadi pelan enggak enggak lah roh kudus jadi kalau Allah adalah roh kudus bukan roh lah bukan Allah roh kudusnya bukan sekarang roh kudus itu menjaga Yesus betul ya sekarang lalu Allah yang mana lagi yang membawa Yesus bu rohnya roh roh lah katanya disini kan di Lukas 4 nomor 1 kan sudah dipenuhi roh kudus ada lho roh Allah ada dimana-mana di segala ruang ada rohnya iya Lukas 4 nomor 1 Yesus yang penuh dengan roh kudus ya kembali ke sungai Jordan nah lalu dibawa oleh roh kudus lalu dibawa lagi roh kudus yang ada di dalam diri Yesus terus yang membawa yang membawa Yesus juga kepada gurun roh kudus juga ini ibu nah terus bagaimana ibu apa yang salah di sini roh kudus yang membawa dia ke sana apa lagi mau ditanya lalu saya bingung sama ibu nih ibu Yesus penuh dengan roh kudus ya kembali ke sungai Jordan iya kan lalu dia dibawa oleh roh kudus kepada gurun iya iya kan nah sekarang saya tanya bu kalau Allah adalah roh kudus Allah roh kudus ini atau roh kudus adalah Allah jangan bilang roh kudus adalah Allah roh kudus itu adalah rohnya Allah dimana sih roh kudus adalah rohnya Allah rohnya Allah rohnya Allah itu ada dimana-mana kalau gak ada roh Allah mana-mana hidup Bang Sidik oke berarti kalau Allah ada gini Yohanes 44 Allah itu roh betul? bukan siapa bilang Allah itu roh yohanes 44 coba ibu baca mana coba berapa? Yohanes 44 sebentar ini kurus sama satu manusia daging satu kudus nih saling kolaborasi nanti panas malam panas malam panas malam panas malam panas malam Ia pemanah sempat ayonan sempat cepat bang bang kurus dari kristen pakai empat ia harus melintasi daerah Samaria yang sempat Yunus empat dua empat ala itu loh 24 ya Yunus empat dua empat ala-ala itu kan seperti itu ala itu loh siap menembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran ya berarti ala itu roh ya betul ya ala itu roh 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 Allah itu maksudnya iya iya Yohanes empat empat ala itu roh ya kan ala itu roh nah ibu kalau kita masuk di roh sini coba kita masuk di kejadian enam nomor tiga berfirmanlah Tuhan roh Allah juga tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia seperti ibu katakan tadi bahwasannya di dalam diri manusia ini kan ada roh Allah berarti roh Allah ini menyarankan ya Bu ala ini menyarankan di mana mana bisa di setiap bisa dolar ada di dalam ada di dalam diri manusia kan betul ya ah betul berarti Allah ada di dalam diri manusia seperti Yesus dong ada roh Allah kan betul ya roh Allah ada sama dong kalau gitu ya nah terus nah sama berarti di dalam diri Yesus itu ada ada roh Allah di dalam diri manusia juga ada roh Allah Yesus kan masih manusia di bumi Yesus manusia di bumi sekarang kalau yang ada di dalam diri manusia itu ala sendiri betul buka eh buka loh kok bukan sih Iwana sempat gompok ala itu roh bu bukan yang di dalam diri manusia itu rohnya Allah rohnya Allah kalau nggak ada rohnya Allah di dalam kita kita nggak hidup Iya berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak tinggal selama-lamanya dan dimasakan berarti di dalam diri manusia ada roh Allah kan Ada ala ya kan ala itu roh Allah itu roh kalau sudah mati aku tidak berarti isang penguasa itu ala itu sang sumber sang sumber itu roh berarti ala itu roh lang sumber itu roh betul ya Hai lah ya kan ala itu roh ala sang sumber sang sumber itu roh berarti sang sumber ada di dalam diri kita kita juga dong Oh Allah itu tidak ada di dalam diri kita tapi rohnya yang ada katanya Allah itu roh Allah itu roh gimana sih iya ala itu roh nah terus kejadian tapi yang roh yang ada pada kita bukan Allah nah tapi rohnya bukan Allah itu ada pada kita rohnya berfirmanlah Tuhan berfirmanlah Tuhan di dalam kejadian nomor tiga berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia jelas sekarang aku yang merombak pokoknya roh Allah itu yang ada pada manusia bukan Allah yang ada pada kita ibu merombak isi kitab kalau ada nanti pendeta yang mengklaim aku menghadapi mungkin disini ada salah pengertian ya Bu Darni apa bedanya roh Allah roh Allah itu sendiri dan roh dari Allah apa bedanya roh Allah dengan roh dari Allah sama nggak ada bedanya Oke datang dari Allah roh itu roh roh dalam diri Bu Bu Darni ini roh Allah atau roh dari Allah roh dari Allah lah Oke berarti bukan roh Allah ih sama roh dari Allah roh Allah ya sama di sini masalahnya nih aku tahu mau mau mencari-cari apa ini jurus-jurus apa lagi begini budarnya ya dengar lebih baik roh Allah itu berbeda dengan roh dari Allah gitu ya sama ada itu siapa yang bilang saya yang beda tujukan nama orangnya saya Bu ini orangnya Bu ini laki-laki jatih ini itu kesat jadi kalau begitu sama dengan roh datang dari Allah kalau kamu orangnya roh dari Allah sama dong Oke kalau begitu roh di dalam ibu dari roh Allah ya roh di dalam diriku roh dari Allah lah iya artinya kalau roh dari Allah itu roh itu sendiri bukan bukan Allah ya Aduh ya udah kalau bukannya sudah Hai kalau roh dalam diri Yesus roh dari Allah teroleh sendiri bahwa Allah roh Allah yang ada pada diri itu Oke kan dia merasa lebih roh Allah ada berapa Bu roh Allah ada berapa roh Allah itu ada di segala penjuru roh Allah ada berapa satukah atau banyakkah banyaklah roh Allah banyak puluh satu mana mungkin ya matilah Bang Sidi kalau sama ku aja roh Allah itu ada bang Sidi ya bukan berita saya Bu itu kan berita Ibu yang tertulis di situ gimana sih roh Allah ada di mana-mana berarti Allah itu banyak buka kita nggak nanya keberadaannya Bu jumlahnya Allah satu roh satu Allah satu rohnya yang banyak ya kalau enggak Pak kalau enggak banyak rohnya matilah rohnya semua manusia ini jadi semua manusia jadi dalam diri Bu Arni di Bu Darni ini roh Allah ya masuk ya iyalah roh Allah roh Allah kalau Yesus makanya nanti ya sama juga sama Oke apa bedanya Yesus dengan Bu Darni Yesus 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 waktu di bumi Mas manusia 100% rohnya Yesus apa roh Allah rohnya Bu Darni roh Allah sama sama dong rohnya Yesus dengan Robo Darni ya gue jelas ya karena satu Allah hahaha hahaha sama-sama juga Tuhan tidak saya manusia saya manusia biasa kalau Yesus kalau Yesus manusia biasa juga di bumi saya berasal dari Oh persetubuhan mama dan Bapakku tetapi kalau Yesus berasal dari roh alam dan firman Allah beda dong Iya kan batal dong kalau udah ketuanan roh itu kan gini Bu jadi Bapak Bapak Putra dan roh kudus jadi Tuhan Bapak Tuhan Putra dan Tuhan roh kudus betul bukan salah Oh gimana Oh bukan itu gitu emang 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 enak diri memang mama Oh anak itu omelin lalu itu itulah roh kudus tetapi tetap Allahnya satu bukan tiga bagus Oh Bang Sidi gantianlah yang Kristen yang lain itu ada air di kulkas hati-hati salah itu yang satu itu air itu jangan diambil yang sebelah yang sebelah kanan ya sebelah kanan Bapak Bang Gurus selamat malam Buka malam Apa tulisan Islam Bang? Saya muslim Oh muslim Kalau muslim Rame ini urusan ini Bisa Kalau kita kira-kira ada salah mohon di maaf ya Bu Maaf ya Bu Iya kita diskusikan Bu Karena menurut buku Tatang Suterman Bu Alaman 82 Kita harus menghormati perempuan Iya Bukan hanya perempuan dihormati saya Semua dihormati Ibu kok Ibu sudah beli bukunya Buku-buku saya Tatang Suterman Ibu sudah beli belum Belum Coba-coba Coba Ibu Deni Sapa Bang Juma dulu Gurun Dhani Tidur balik aja Ibu itu di Holland Bak Bangunin 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 Udah Udah nih Tanyain 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 Udah suaranya Ada itu Coba ditelepon Nggak tahu aku nomornya Aku harus Emotin ya Bu Karena aku nggak kekati Tidak dikati Tidak dikati Nomornya sama aku Hehehe Nomornya Nomornya Bang Juma itu Sama dengan nomor telepon rumah Ibu Hahaha Taklah Coba Ibu siapa dulu Gurunda Ibu siapa dulu Gurunda-Gurunda gitu lho Bang Juma Udah ngantuk udah tidur Iya maaf ya ngantuk Bu Eh mana nama Bang Juma Geli panggil Geli panggil Bu Coba panggil Bu Halo Bang Juma yang ganteng Hahaha Ibu Iya Bu Maaf 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 Sampai kasih Jangan Dia kan lagi ngipanggil Panggil lagi Bu Bang Sidi Aku monggil-manggil Bang Juma Bang Juma di otaknya hanya ada Si Tiara lah Si Si Jila Coba dipanggil dulu bu masih dipanggil dulu bu dipanggil dulu si Ica lah si Mican lah itu yang ada dikotak Halo Bang Jumah Bang Jumah yang ganteng anak berapa bu anak berapa bu anakku dua udah udah umur 25 tahun satu udah udah selesai kuliah udah udah kerja cowok-kecil cowok-kecil cowok 222 cewek berada-ada waduh batal dong bu kenapa apanya aduh itu itu yang udah lama aku baru udah nih kalau anak ibu cowok saya cowok aja batal bu udah nih kira aku itu videonya lama baru yang mana yang kirim ke aku video yang baru yang baru baru semalam aku kan hobi nyanyi bukan bukan pintar cuma hobi suka-suka nyanyi aku kalau ada lagu-lagu di dunia aja enggak pernah keluar tinggal enggak lau suara awak masih muda biasa nyanyi berumah udah nih nggak kenapa nggak bikin aja di rumah udah dari kenapa bikin channel YouTube kok enggak pinter aku aku pelu teknologi enggak pandu Oh on lagu-lagu salah nanti kalau pakai ikut-ikutan kayak gitu jadi apa jadi nanti duniawi kali udah ya apa aja kalau nyanyi bukan tentang tentang ibadah bisa main tiktok siapa yang ngajari main tiktok teman-temanku oh teman-teman tadinya aku enggak pernah enggak pernah loh aku nggak pernah megang contoh-contoh teknologi ini enggak pernah cuman ku tengok suruh juga ikutin iya kenapa enggak jadi petinju Bu tapi ibu baiklah orangnya ini baik baik-baik ya Insyaallah abu ya menjemputi daya yang telah beli diberikan sampah cipta eh bu gini loh bisa nggak satu pertanyaan aja bu satu ini terus nantikan ibu turun gitu ya bu saya cuma mau dikasih dikit nih saya cuma mencari kepastian ibu ya mustahil mustahil Tuhan ada yang mendahului kira-kira menurut ibu gimana mustahil Tuhan yang mendahului bukan mustahil Tuhan ada yang mendahului betul atau tidak ini aku nggak ngerti maksudnya gini gini bu mustahil Tuhan ada yang mendahului mustahil atau gimana bu menurut ini yang saya paparkan mustahil mustahil Tuhan ada yang mendahului betul atau tidak ah tak hilang enggak ada mustahil Oke berarti betul dong kalau mustahil berarti Yesus bukan Tuhan Hai tenang di saya membuat bisa Yesaya 48 nomor 12 dengarkanlah aku Hai Yaakub dan engkau Israel yang kupanggil akulah yang tetap sama akulah yang terdahulu akulah yang juga jadi akulah yang juga yang terkemudian gitu loh dia nah gitu kan jadi terus disini di Yesaya 44 nomor enam beginilah firman Tuhan raja penembus Israel Tuhan semesta alam akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudiankan tidak ada Allah selain daripada aku iya kalau di dalam Al-Quran di dalam Quran surat Al-Hadid ayat tiga dialah yang awal dan yang akhir yang zahir dan yang batin dan dia maha mengetahui segala sesuatu jadi gini bu jadi tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Allah Azza wa Zalla atau sang pencipta dialah yang menciptakan alam semesta berserta isinya tentunya pencipta sudah pasti lebih dahulu dari apa-apa yang diciptakannya betul-betul kali nah betul jadi Yesus bukan Tuhan karena keberadaannya didahului oleh yang lain betul-betul Maria Siti Maryam lebih dulu daripada jadi Maria atau Siti Maryam lebih dulu ada daripada Yesus dan tak mungkin Yesus akan ada jika Maria belum ada betul iya ah maka Yesus kita cipet jadi jadi disini kesimpulannya maka Yesus bukanlah Tuhan betul salah salah kok salah kok gimana sih pertanyaan akhir aku Bang Sidi kan tadi Abang bilang Bang Sidi bilang Allah itu Allah yang jahir apa Allah yang jahir itu menurut menurut pelajaran kalian apalah Allah yang jahir itu coba bentar ya bentar nanti supaya lebih jelas saya baca ya aku tahu tapi aku tanya juga Bang Sidi kalau apa ibu ya ini kalau kita nomornya jauh-jauh ya Bang ya kalau masalah kita lihat konteks dulu kurang cerita adalah dia Hai tar apa arti jahir jangan ada dusta diantara kita ya iya nggak ada dusta bu hukum hukum kesembilan jangan berdusta jadi apa yang ditulis disitu iya 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 ngerti yang ngerti 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 ibu saya temanin kiamat nih buat temanin bu ini kiamat tahu tahu apa enggak nih jadi di dalam Quran surat al-hadit ya walau wal akhiru wal jadi jadi disini di dalam Quran surat al-hadit ya wal al-awalu wal akhiru wazahiru wal batin wahuwa bikulli syai'in alim oke ya jadi disini dialah yang awal dan yang yang dialah yang awal dan yang akhir yang zahir yang batin dan dia mau mengetahui segala sesuatu oke ya oke ya jahirnya itu apa artinya jahir nah jadi gini asal beliau yang awal tiada ada sesuatu pun sebelumnya dan dialah yang akhir tiada sti tiada sesuatu pun sesudahnya dialah yang zahir Zahir tiada sesuatu pun diatasnya dan dialah yang batin tiada sesuatu pun tersembunyi darinya dan dia maha mengetahui segala sesuatu tidak ada yang luput daripadanya itu aku aku ya kalau dalam pelajaran kalau dalam telusuranku jahir adalah asal bahasa menjelma menjadi bayi laki-laki yang berwajah tampan jahir 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 jahri jahir itulah artinya jahir menjelma menjadi bayi laki-laki yang berwajah tampan pandai dan cepat siapalah itu itulah Yesus sayang bu yang zahir disini di dalam konteks di dalam ayat Quran surat Al-Hadid yang berkuasa atas segala sesuatu begitu Bu Nah sekarang yang 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 saya tanya tadi Bu kan Ibu sudah sepakat tadi ya di mana lah tertar tertar halo ebuk Oh nah kan tadi Ibu sepakat Allah itu kan Oh apa eh apa tadi tidak berubah ya betul ya tadi kan berarti bukan Tuhan dong tapi udahlah karena waktu kita sudah sama-sama dulu ini makanya pun kiamat dulu nih Bu aku nonton di bawah aja dulu yang balik di ya enggak papalah ini kiamatnya disapa dulu Bu enggak papa disini aja Ibu ini di sini aja enggak nanti dikit lagi guru akan bangun nih dan dikit lagi guru bangun ikan bisa guna tutazut gitu kan jam-jam tiga itu kan panik lagi mudah bangun tapi di tadi bukan gini ya Bu ya tadi kan Ibu kan sudah mengakui bahwa didalamnya saya 48 nomor 12 kan terdahulu ya kan dan yang terkemudian kan gitu ya kan nah terus berarti poinnya kan Yesus bukan Tuhan Bu karena gini Yesus bukan Tuhan karena keberdanya didahului oleh yang lain betul ya Maria ya kan Maria Siti Maria lebih dulu dari lebih dulu ada daripada Yesus segitu kan dan tidak enggak mungkin Yesus akan ada jika Maria belum ada kan betul maka Yesus berarti bukan Tuhan karena sesuai juga yang tertulis di dalam Yesaya 48 nomor 12 Yesaya 44 nomor 6 kan gitu kalau Yesus bukan Tuhan itu kan derita Bang Zahir itu eh Bang Sidi oke coba sampai dulu kiamat nih iyalah siapa dulu kiamatnya Halo ini jaman kiamat-jaman tahu nih Bang aku tahu yang kemarin ke sana Bang Bang Sidiq yang kiamatnya ya waktu kita di rumahnya siapa Bunda ya Oh sopikir Mbak Ratih Mbak Pekan mudah-mudahan jangan berantem-berantem nanti ya ngomong kau Tiamat enggak bu enggak 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 berantem-berantem juga bisa-bisah aja kalau mbak Ratih wah itu ada memang khusus ya bu kalau untuk barati silver gudok itu memang khusus bu kiamat udah ngopi belum kiamat-kiamat iya mati lagi ini lagi ngopi nih Pak Oh ya silahkan mungkin ada yang mau ditanya gantian dulu sama Bang kurut mungkin ada bisa diskusi sama Bak Derni silahkan silahkan kiamat air tunjukkan dong lanjut-lanjut ini lagi ngopi bentar tercumpah belakangnya kebawah pecah-pecah dia malam mbak olay ebang olay bang olay selamat malam bang olay minta naik bang olay selamat malam eh bang olay selamat malam kok enggak disapa enggak disaut hai 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 tukar ya bang olay nggak mau ngomong hai 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 Udah nggak ada ini Bang menghidup keadaan lagi kepada tidur lho menghidup dokter Hande juga sama Gurunda ini udah tidur kalau jukain dah istirahat Gurunda kelari apa aku juga ganti otennya saya diganti silahkan tanya gudangnya tanya coba capek gunung dia tuh Bang sedikit dari gunung dia kan iya capek ya Allah kami tidak menambahkan kami tidak menambahkan coba dengarkan dulu dengarkan dulu sudah guna tadi begini ya engkau kan bertanya dihukum Taurat itu siapa yang dihukum kan begitu pertanyaannya engkau tadi waktu kita baca galetia 313 engkau bertanya di Taurat itu siapa yang dihukum disitu iya ayat akan kami menjelaskan bahwa di Taurat itu adalah Adam yang dihukum 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 itu kan adalah Adam itu waktu itu laku al-anjah itu maksudnya bukan maaf dihukum Taurat Bang itu masuk ke Adam itu bukan hukum Taurat lah anda nyambung di mana silahkan ditanya manusia mana yang dikutuk begitulah saudaraku sayangnya kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jelaskan jalan menjadi kutuk karena kita saya ingetin kristus telah menebus menebus dari apa dari hukum Taurat siapa yang memberi hukum Taurat ya bahwa setelah mengenebus kita dari kutuk hukum Taurat itu ya sebenarnya dari hukum sedikit ya dari saya ya sebenarnya ayat gelatia 313 ini punya dua kejanggalan ini kalau kita sedarnya disini pertama ketika Paulus mengatakan ini bahkan si judi ini mungkin dia tidak tahu nih gelatia ini surat siapa ketika dia mengatakan bahwa menebus kita dari kutuk hukum Taurat seperti yang Bang Budi bilang katakan tadi berarti hukum dari Tuhan ini adalah kutuk secara langsung dengan kata lain Tuhan memberikan kutuk kepada manusia lalu yang kedua sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu ini ada tertulis dimana ada dimana si Paulus mengambil ini ada tertulis katanya terkutuklah orang yang tergantung pada kayu ada ayatnya ini ada dua kejanggalan disini ayat ini jadi memang pada dasarnya kenapa si Paulus menerasikan hal-hal yang sampai dia lupa diri bahkan menerasikan sesuatu yang memang tidak Alkitabia karena memang mereka dari ansip Romawi ini bertujuan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan sesembahan dengan cara harus mati sehingga dengan narasi apapun harus dikatakannya walaupun Bang Budi tadi sudah mengatakan bahwa diulangan empat nombor dua Wahyu 22 1819 memang tidak boleh melebihkan apa yang tertulis sesuai dengan apa yang dikitab suci sesembahan sebagai tumbal ya Iya jadi ini sebenarnya kalau kita malah kejar dimana si Paulus mengutip ini ada tertulis terkutuklah orang nasib baik dia tidak bilang terkutuklah Tuhan yang tergantung ini lebih parah lagi nasib dia bilang orang berarti boleh lah kalau cari mungkin manusia dimana ada satu manusia terkutuk di perjinjin lama di kayu terkutuklah orang yang tergantung pada salib itu versi 2010 sebelumnya itu tonton yang sudah itu tergantung kepada kayu sejak bukan artinya seperti ini segi empat itu hanya kayu lurus gitu oke itu aja Bang Budi lanjut Hai saya cuman menerangkan aja Bang judi ya bukan koreokan di sini teman-teman Christian Ayo naik silahkan temani di atas Bang judi itu ya baik yang namanya kutukan di atas kayu salib kan cuma sekarang satu orang saja ya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri ya jadi di perjanjian lama tidak ada orang mati di atas kayu salib tidak ada cuman di perjanjian baru ya yang namanya nah itu itu makanya Bang judi dimana itu isi Paulus mengutip bahwa ada terkutuk ada tertulis katanya terkutuklah orang yang tergantung pada kayu dimana tertulis itu kalau kalau di situ ada 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 saya pernah baca itu tapi saya belum menumpukan ayatnya nanti-nanti saya saya baca dulu itu pernah pernah saya baca itu buat berpapak besok bawa bawa kalau iya 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 baik saudaraku nanti kami baca itu ada ada pernah kok iya nanti kamu kesini karena kalau di keluaran 21-22 itu itu bukan orang yang terkutuk tetapi Tuhan mengatakan bahwa yang disalib itu memang yang tidak diampuni dosanya dari Tuhan ya sementara yang disalib di perjanjian baru ini ya adalah konsep daripada Kristen adalah Tuhan berarti kalau tadi Tuhan mengatakan bahwa yang tergantung pada tiang itu adalah orang yang tidak dapat ampunan dosanya maka secara langsung Tuhan mengatakan aku ini pendosa besar karena aku yang tergantung disalib ini versi perjanjian baru luar aku keluaran berapa tadi 20 berapa 21-22 Oh keluaran 20-21-22 ya kalau kami pernah baca itu saudaraku baik-baik silahkan saudaraku Udin silahkan bertanya lagi silahkan jawab aja dulu Bang saya nggak mau bertanya lagi itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan soal di Belanda ya bertanya satu-satu lah saudaraku jadi waktu kami menjelaskan ah tolong didengar dulu biar nggak salah salah artikan gitu sayangku ya udah gini aja lah biar anda itu fokus saya cuma dua ayat yang saya lampirkan tolong anda jelaskan ya biar anda itu jangan ngeblunder tolong bukakan kepada saya kitab matius pasal 517-18-1920 dengan Wahyu 22 nomor 18 tolong terjemahkan dan artikan biar saya jadi muridnya Yesus silahkan Wah ayat matius 5 ayat 17-20 ya bahkan baca ya perasaan ini tadi yang kita bacakan sayangku ya itu dia kita fokus maka itu kalau diskusi fokus dengan satu ayat-ayat itu aja nggak lari kemana-mana ayo inilah orang Islam ayo yang kasih keluar ayat 1 Korintus sedentar saudaraku yang berompat ke ayat 1 Korintus 121 kisah para Resul 1 ayat 56 karena anda karena anda membawa-bawa ayat-ayat yang di luar rekonteks yang tertulis makanya saya ingatkan kepada anda si 1 Korintus 121 itu adalah apa pemberitaan kebodohan kebodohan kalau kamu itu mengikuti hikmatnya tidak mengikuti hikmatnya dari Allah Hai paham gak sih nomor saya Hai jadi pemberitaan Injil itu ada kebodohan daraku maksudnya satu anda yang begini aku ya baik itu kita pandang tuh baik-baik saudara ku maksudku begini kita selesaikan dulu satu ayat berpindah ke satu ayat sayangku matanya saya kasih tahu udah fokus aja ke matius lima ya nomor 17 18 19 20 jelasin kepada kami dengan korelasinya kau korelasi liniernya atau hubungannya dengan Wahyu 22 nomor 18 ya baik kami jelaskan kami jelaskan secara gambang singkat tepat dan waktu yang sesingkat-singkatnya 17 Agustus 1945 Alelu bangsa Indonesia Soekarno-Hatta NKRI harga mati luar biasa Baca Pak Baca Pak Bapak tetap dilindungi disini dilindungi enak-enaknya saudara kita coba juga ikut baca ya biar-biar sama-sama taulah aduh banget kalau saya baca kita saya coba saudara baca dikitulah jadi saya asam saya sejak jadi tidak perlu saya membuka itu saya tahu ayatnya ya bahasa banggu ya ini kan ya pertanyaan-pertanyaan engkau semua saudara ku jadi engkau sudah hafal kami yang baru naik untuk menjawab ini kami yang perlu membuka begitu sih anda buka aja Bang anda buka Anda baca sudah apa-apa kamu luar biar bukan hanya Bapak disini kok pendetanya diajari sama kita Pak haleluya haleluya suruh buka ayat ini suruh buka yang ini juga serang ya enggak papa memang memang itu itu wajar sudah ragu kan pertanyaan ya pertanyaan ya jadi gak kami ya memang terima itu titik pertanyaan kadang-kadang itu saya enggak pernah baca ayat ini gimana ya ayatnya dia mengaku dia Pak nggak mungkin mungkin dah kepingin supaya saudara-saudara yang membaca berarti ini saya sudah temukan ya saya sudah temukan di Matius Oh ya Matius lima ya Matius lima ayat yang ke-17 ini tadi kita udah sudah baca tapi saya baca kembali lagi ya ayat 17 ya ini perikopnya berbunyi Yesus dan hukum Taurat ya janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapinya baik yang ayat 18 nya lagi ya karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebab semuanya terjadi sebelum semuanya terjadi sebelum semuanya terjadi ya terjadi ini kan terjadi apa ya terjadi penghukuman ya Pak senamai Pak senamai ya baik dan yang dan yang ke-19 saudara ku yang ke-19 karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat ia akan menuduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga baik terima kasih banyak Oh yang ke-20 Oh ya baik yang ke-20 maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaan mu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan dan sorga haleluya haleluya Bapak iman ya ya lu melihat engkau tahu tidak ayat ini ia ditujukan kepada orang yang tidak mau menerima sang Kristus itu sendiri sekarang membatalkan siapa apa yang membatas sekarang sekarang jadi saya bacakan ayat-ayat dari Paulus ya yang kau anggap Tuhan itu ya coba sebentar kan tadi misalnya ya dari saya jawab singkat itu saudaraku Aduh ngarang lagi ngarang lagi Bang Abang Bang disitu dikatakan kalau keagamaan mu tidak melebih dari orang-orang yang menghali-hali Taurat Hai keagamaan kepada siapa itu Hai coba jelasin sama saya itu ayat yang ke-20 kan begini tadi sendiri minta padat ya minta jawabannya padat dan singkat ya ya jawabannya tundukkan kepada orang yang bukan menyembah Kristus yang anda yang anda Tuhan kan baca yaitu ke-20 nya maka saya suruh baca yang ke-20 maka aku berkata kepadamu dengerin dulu saya bicara nih aku maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaan mu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang sama farisi sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam karyan sorga alamnya saya mengikuti agama Yesus bang ini begini saudaraku begini anda yang ikuti ajaran Yesus harusnya anda mengikutin ini saya mengapa dulu dengan Yesus saya bukan mengikutin agama Yesus dong saya enggak masuk ke sini gimana siapa ngomongnya kalau agamamu tidak lebih baik saya udah pasti enggak baik karena saya menghina Yesus Yesus enggak disalibkan oleh kami gimana sih cara berfikirnya anda baik-baik lagi ya minta jawab Anda bukan untuk saya saya nggak pernah bermujizat dengan nama Yesus mengusir Yesus mengusir roh orang-orang setan itu dengan nama Yesus bermujizat dan bernubut dengan nama Yesus dapat nabang orang Islam dengan nama Yesus pergilah saya tak ada gimana sih kamu tuh haleluya ah baik anda tuh mengusir setan untuk berdua aja pakai nama Yesus anda yang usir situ bukan saya saya nggak pernah pakai nama Yesus seti titik debu pun Amin Alam bagi kami luar biasa yang membatalkan hukum-hukum tadi itu siap bahwa bertahankan itu orang kami wajib mengasihi engkau saudaraku Mari ngga ngga ngejelaskan ya Yesus nggak bisa ngasih memang Yesus itu mengasihi orang-orang Islam yang mengikuti ajarannya tetapi tidak mengasihi Kristen yang menuhankan dia atas perintah orang-orang Antioquia mengasihi jadi sekarang coba saya bacakan dari Paulus ya kalau tadi kamu Yesus mengatakan barang siapa yang mengajarkan orang lain yang menyedakan hukum Taurat yang satu titik pun dan mengajarkan demikian kepada orang lain akan menduduki tempat yang paling bawah dalam kerajaan Allah coba satu persatu iya jodhiku dengarlah dulu jodhiku saya membacakan ayat-ayat dari Tuhan Paulus kamu jodhiku silahkan 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 saudaraku silahkan dengan matinya sebab dengan matinya sebagai manusia maka dia telah membatalkan hukum Taurat dan semua ketetapannya Efesus 2 nomor 15 tidak seorang pun yang dapat dibenarkan untuk melakukan hukum Taurat cukup dengan beriman saja Galatia 2 nomor 16 hukum Taurat tidak berguna Roma 4 nomor 14 dan 15 lagi-lagi aku Paulus berkata kepadamu jika kamu menyenetkan dirimu Kristus Yesus sama sekali tidak berguna bagimu Galatia 5 nomor 2 sebab hal bersunat atau tidak itu suka-sukamu tidak penting bagi tidak penting bagi Paulus itu di 1 Korintus 7 nomor 19 tidak seorang pun yang dapat dibenarkan melakukan hukum Taurat karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa Roma 3 nomor 20 sebab semua orang pendosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat dan semua orang akan berdosa di bawah hukum Taurat Roma 12 nomor 12 nah inilah dia beberapa kesaksian dari Paulus di rumah 6 nomor 14 kamu tidak lagi dikuasai dosa karena kamu tidak di bawah hukum Taurat itu yang dimaksud ayat tadi Pak ya ini maksud ayat tadi itulah maca Pak iman ini ayat tadi itu Pak lalu apa kata orang Yahudi terhadap si Paulus ini ya silahkan terus lanjut ya apa kata orang Yahudi terhadap si Paulus coba dicampkan baik-baik jadi ya ini penginjil dari Nazareth yang sedang mengastau sama kamu apa kata orang Yahudi terhadap Paulus apa pandangan mereka kalau si Yesus sudah jelas bahwa dia itu adalah orang sekte tokoh Nasrani yang menjelajahi daratan menyeberangi lautan untuk mengejar kesusatan sekarang coba kita lihat apa kata orang Yahudi terhadap Paulus dia ini berusaha meyakinkan orang-orang dengan jalan bertentangan dengan hukum Taurat kisah para rasul 18 nomor 13 inilah orang yang dimana-mana mengejarkan yang bertentangan dengan hukum Taurat kisah para rasul 21 nomor 28 Ananias menyuruh mereka menampar mulutnya karena mengejar yang bertentangan dengan hukum Taurat kisah para rasul 23 nomor 2 kami tidak akan makan minum sebelum kami membunuhnya Paulus kisah para rasul 23 14 inilah dia ini dari muka bumi dia tidak layak untuk hidup lagi kisah para rasul 22 nomor 22 orang ini adalah penyakit sampar yang menimbulkan kekecauan di seluruh dunia di antara orang-orang beradab tuku sekte dari Nasrani kisah para rasul 24 nomor 5 nah apa kata si Paulus dengan dustanya kemudian romah 13 romah 11 nomor 13 aku berkata kepadamu hai bangsa bangsa di luar Yahudi justru aku adalah rasul untuk bangsa bangsa bukan orang Yahudi di Galatia 6 nomor 11 lihatlah betapa besarnya huruf yang ku tulis dengan tangan-tanganku sendiri Maka Al-Quran mengatakan celakalah kepada mereka yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan kecelakaan besarlah pula atas apa yang mereka usahakan sendiri mereka menjual ayatnya Tuhan dengan keuntungan yang sedikit padahal mereka akan mendapatkan belasan daripadanya telah di akhirat mereka ditetapkan akan masuk narka dengan kadang melutut selama-lamanya dengan migra' menentukan mantap 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 itulah terjilaskan itu yang-yang menambah itu bapak sadar nggak dengan ayat-ayat itu tadi pak Tuhan Yesus memberkati engkau Tuhan Yesus Pak jangan salah baik sedara Tuhannya Yesus oke ada yang mau ditambahkan lagi Sudara ku Alhidayat Banyak sesuatu yang mau tambahannya Untuk mempertegas apa yang Bang Budi bilang ya Bang Jody Kamu catat ayat ini Ulangan empat nomor dua Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu Dan janganlah kamu menguranginya Dengan demikian Kamu berpegang tegulah kepada perintahku Dan perintah Tuhan Alamu Empat nomor lima ya Empat nomor dua Ulangan empat nomor dua Oh nomor dua sampai berapa Bapak masih nyari ayatnya Orang lain di luar kelapa Bukan di luar kelapa Berarti kelapanya bangus itu pak Ini saya open kebang Jody ya Saya tidak ada bebel ini Bang Jody ini Open kebang biar tahu Nah ini Bang Hidayah Makin otak itu pentium Ya tapi di depan ada jatah tanda Naga ada Depan dirimu Ya di depan itu Ini aja yang ada ini Aku juga Oh ya Kali itu percaya Apa Kali itu percaya Tapi jangan Anu Open kem nanti Dianu katanya Dianu katanya Kalau ada ini Kalau ada ini Boleh Boleh saya tutup Begini Apa Apa Itu ya Ya Foodman Kenapa Kamu terlalu pintar Untuk bicara Tapi Kamu terlalu bodoh Untuk bergaya Oh ya Ya Mbak Yang kamu yang terlampau Pintar Coba Bukan Apanya Minta Bodo-bodo Membodi-bodo Dengan Gayamu Terus Kamu bilang Di luar kepalamu Aku berani bertaruh Sama kamu Al-Quranmu Kalau Bahasa Indonesia Sama aja Dengar dulu Bahasa Indonesia Kamu suruh baca Dan kamu hafal Berannya Kutapalah Sama kamu Udah Jangan pakai congor Disini Kamu open kem Sekarang Ayo Kita dapat Open Open kem Kamu punya otak Nggak dalam Berpikir Aduh Ini orang Nggak ada gunanya Kenapa Sikris Semuanya Tolong Nggak ada guna Aduh Astag Baru naik Baru naik Sudah diturunkan Disini Itu Begitu Berkualitas Jadi Kalau sudah Menyerang Pribadi Itu Berarti Sudah Tidak Ada Ilmu Jadi Kalau Kita Disini Bukan Menyerang Pribadi Justru Kita Membacakan Apa Yang Tertulis Bukan Nggak Berani Bang Dodi Saya Pernah Menghina Bang Dodi Betul 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 Saya Menghina Bang Jodi Beginilah Bang Jodi Begitulah Bang Jodi Pernah Nggak Saya Walaupun Bang Jodi Tadi Buka Kamera Kami Itu Selalu Mengarahkan Pemikiran Kita Diskusi Kepada Ayat Masalah Pribadi Bang Jodi Itu Ciptaan Tuhan Ya Sebenarnya Sebenarnya Bang Jodi Seperti Si Votman Ini Oli Karena Sudah Terlanjur Menyembah Sesama Manusia Oli Karena Kalau Sudah Tidak Rautan Akar Berguna Juga Kalau Tidak Tuhan Ya Manusia Pun Bulilah Gitu Jadi Bila Mana Kristian Itu Tersuguhkan Dengan Ayat Ayat Di Bebel Mereka Sendiri Maka Sebab Itulah Mereka Kejang Kejang Dan Menyerang Tidak Punya Kualitas Untuk Berdiskusi Dengan Cara Baik Walaupun Si Jodi Ini Ngalur Ngidul Namun Saya Tetap Hargai Karena Setidak Tidaknya Dia Membacakan Apa Yang Menurut Dia Benar Ya Jadi Sebab Itulah Kita Sampai Jadi Disini Namun Kalau Sudah Menyerang Bribadi Itu Menunjukkan Bahwa Dia Tidak Punya Kualitas Saya Bangga Dengan Bang Jodi Benar Ajarkan Sama Kita Seharusnya Begitu Tunjukkan Bandingkan Ayat Al-Quran Jangan Jadi Seperti 1 Korintius 4 Pasal 10 Kalau Menjelaskan Belum Apa-apa Sudah Tergoncang Gimana Jangan Seperti 1 Korintius 4 Pasal 10 Bang Jodi Gimana Tepat Jodi Berapa Tadi Sudah Raku Ini Kami Ada 1 Korintus 1 Korintus Bikin Kacau Ayu Om 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 Tiba Dia Sudah Bilang Ayah Oke Dia Naik Dengan Baik Coba Sudaraku Dinaikkan Lagi Mudah-mudahan Dia Sudah Tidak Anu Coba Sudaraku Sudaraku Apa Siapa Coba Dia Dimana Dia Anu Bawa Ayat Diskusi Bukan Berantem Disini Bawa Coba Diskusi Kalau Bodar Jadi Memang Jadi Hanya Untuk Menghilangkan Energi Sebenarnya Jadi Bila Datang Nanti 1 Oten Itu Karena Takut Nanti Tersogokan Ayat Ayat Bebel Mereka Akan Takut Terbongkar Terbongkar Jangan Maralah Jangan Bagaimana Ini Bang Jodi Bang Jodi Bang Jodi Begini Ya Kalau Orang Yang Sehat Otaknya Pada Saat Dia Dihina Dia Membela Diri Bang Itu Orang Yang Sehat Dulu Biar Nanti Saya Mau Rokok Dulu Silahkan Sudaraku Dulu Rokok Sudaraku Baru Buka Lagi Nanti Kita Dianu Semua Kita Nggak Bisa Anul Teman-teman Yang Dada Di Bawah Tolong Follow Follow Saya Nggak Tolong Di Follow Udin Kompleng Tapi Kalau Onten Yang Mau Nolong Akang Itu Mikir Kang Sekarang 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 Yesus Tuhannya Dimana Sih Jadi Saya Bingung Ya Tolong Jelaskan Dia Puasa Puasa 40 Hari Nabi Musa Puasa Lebih Hebat Lebih Hebat 40 hari Tanpa Makan Dia Membangkitkan Orang Mati Nabi Elisa Membangkitkan Orang Mati Ya Apa Coba Apa Yang Anda Anggap Tuhan Dari 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 Kalau Untuk Berpuasa Sudaraku Tuhan Itu Berpuasa 40 Hari Sayangku Nabi Musa Lebih Hebat Lebih Hentang Mati Kata Kesan Mati Hebat Lagi Lebih Heter Dimuliakan Oleh Islam Bukan Dituhankan Itu Kan Dia Berpuasa 40 Hari Setelah 40 Hari Makanya Dicobai Ibis Disuruh Batu Dibuat Jadi Roti Itu Sudaraku Sudaraku Ada Itu Di Berapa Saya Lupa Sudaraku Alhidayat Hafal Berapa Saya Ingat Yang Banyak Kalau Mati Sempat Nomor 7 Mati Sempat Nomor 7 Betul Betul Di Lukas Juga Empat Sama Jika Jika Engkau Anak Ala Batu Ini Menjadi Roti Katanya Ada Tertulis Janganlah Engkau Mencoba Tuhan Alamo Kata Yesus Ya Kan Itu Mojizat Dari Allah Bukan Mojizat Dari Paudus Matius 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 4 Ayat 1 Sampai 11 Itu Kan Juga Ada Ya Sudaraku Terus Lukas Berapa Saya Lupa Itu Lukas 4 Ya Silahkan Sudaraku Katanya Dia Mau Tentang Dengan Al-Quran Apa Ya Diluar Kepala Katanya Itu Itu Semua Bahasa Melayu Kamu Tidak Afal Bang Siapa Ini Luka Sampai Berapa Ini Kami Lupa Kalau Bebel Seja Bahasa Melayu Kamu Tidak Afal Kamu Menentang Lagi Tentang Al-Quran Nawaz Bilah Bilang Kalau Al-Quran Terjemahkan Anda Itu Tidak Akan Bisa Ini Gitu Maksudnya Ya Iyalah Orang Saya Orang Indonesia Tapi Kalau Saya Orang Ibrani Coba Suruh Naik Lagilah Bahasa Lagilah Mungkin Mau Berbicara Dengan Baik 60% Bisa Tahu Saya Tahu Kalau Mau Berbahasa Arab Ayo Tidak Terpengaruh Terpengaruh Dan Amarah Tidak Usahlah Sebenarnya Saudara Islam Ini hanya Membedakan Antara Firman Allah Atau Firman Tuhan Dengan Firman Firman Yang Dibuat Oleh Manusia Pak Itu Maksudnya Pak Gitu Jadi Saya Sudah Bilang Disini Di Kumal Saya Ini Kalau Bukan Oten Yang Kerasukan Roh Kudus Tidak Bakal Akan Naik Karena Mereka Itu Memang Tahu Di Kumal Ini Mereka Akan Bertanya Tempat Mereka Bertanya Yang Sesuatu Yang Ditanya Sama Pendetanya Yang Imani Seja Bukan Begitu Jawab Jadi Di Kumal Ini Saya Selalu Mengasih Taukan Kamu Tentang Apa Yang Injil Yang Benar Dari Yesus Bukan Yang Katanya Katanya 1964 Karangan Matius Karangan Markus Karangannya Lukas Karangan Yohanes Tahun 2010 Kemudian Baru Berubah Menjadi Injil Matius Injil Markus Injil Lukas Masuk Serentak Ini Saya Tahu Untuk Menyerang Ini Memang Pak Betul Tadi Tadi Sepi Tadi Datang Untuk Menyerang Terus Menghujat Nanti Itu Ya Betul Itu Yang Gak 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 Bagus Nanti Jadi Disini Kita Sudah Tahu Yang Kasih 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 Dan Kasih Itu Sebenarnya Bukan Putus Dikasih Tapi Ada Ujung Rupan Kasih Rupan Itu Yang Benar Sudah Bukan Surupan Ayat 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 Disurupan Kesurupan Kesurupan Ayo Sayangku Ya Marilah Naik Kembalilah Saling Membantulah Sama Kami Untuk Membaca Alkitab Benda Baca Saja Alkitab Nanti Kami Yang Menjawab Gak Apalah Bantu Mencari Gitu Marilah Marilah Tunjukkan Inilah Ayat Kita Kita Diskusi Sehat Tidak Usah Menyerah Sudara Semua Ini Nggak Bapak Mandi Besar Nanti Salud Salud Sayang Pak Jody Ini Benar Salud Saya Enak Walaupun Pak Jody Menjelaskannya Itu Luar Konteks Ya Tapi Dari Tata Bahasa Ini Juga Enak Diskusi Teman Teman Nanti Disas Ya Ini Ada Yang Baru Datang Mungkin Ini Youtube Saya Nanti Ditolong Disascribe Ini Teman Teman Masih Sepi Ini Masih Baru Oke Nanti Jangan Lupa Punyaku Juga Bang Sama Namanya Sama Jody Bungsu Bungsu Allah Itu Tidak Yang Segambar Dengannya Karena Allah Bukan Makhluk Dan Bagaimana Kemudian Manusia Tahu Saya Bagi Anda Logika Sederhana Anda Tidak Pernah Bertemu Yesus Anda Tidak Pernah Bertemu Paulus Kan Begitu Bagaimana Kemudian Anda Tahu Mereka Itu Ada Karena Ada Bible Itu Masuk Akal Ya Pertama Saya Mau Menanggapi Sedikit Tentang Apa Yang Dikatakan Saudara Juni Saudara Juni Tadi Yang Mengutip Hanya Di Perjenjian Lama Yaitu Ulangan 6 Pasal 4 Dengarlah Hay Orang Israel Al-Qita Tuhan Itu Isha Tetapi Yang Aninya Saya Disini Bahwa Anda Tidak Menyebut Ya Ini Dia Youtube Saya Alhidayah Debat TV Jadi Bully Di Inilah Disubscribe Teman Teman Supaya Menyebar Luas Daku Sama Saya Bang Hidayah Sama Saya Gema Islam 554 Ya Sama Bang Gema Juga Gema Islam 554 Juga Disubscribe Kami Juga Saudaraku Jody BB79 Saudaraku Youtube Jody TV Sama Jody BB79 Oh BB Ya Jody BB Halo 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 Jaya Dengar Dengar Dulu Ya Dengar Dulu Jody Dengar Dulu Orang Baru Ngomong Mabuk Aku kan masuk Aku lihat Kamu kayak macam orang bodoh disitu Jadinya dibuat orang itu Nah Contoh ya Dia melecehkan Melecehkan dimana Dia serasa Udah hebat Menghafal Kitab Alkitab Dia serasa Udah Serasa jago Di luar kepala dia Iya kan Terus dia tunjukin itu Webcam nya ke dia Ini gak ada Itu namanya Pembodohan Yang dilakukan Sama dia Gitu Bang Udah Jelasin aja Jepang Itu Lakuannya itu Yang bagus Gitu Kalau dia mau Jelasin aja Kalau dia mau Dapat bagus Jangan berkata Seperti itu Mengatapkan Orang bodoh Disitu Dibikin dia Udah Aduh Kalau Dapat itu Bang Gak kayak Begitu Gitu Loh Gimana Abang sudah Meremehkan Sedangkan Abang Abang Iman Gak itu Yang namanya Injil Yaudah Jelaskan Makanya Yang lebih Pintar Karena Kamu Comot Comot Ayat Jadi Kamu Percepat Ayat Ayat Iduk Ayat Iduk Jodh Pun Gak Sanggup Untuk Menerima Semua Ayat Sepuluh Ayat Kau Kasih Ke Dia Logikanya Kamu Imbang Gak Begitu Pemikiran Kamu Terdebat Comot Ayat Gimana Abang Itu Sesuai Kamu Mengerti Makanya Di Al-Quran Dia bilang Apa Belajarlah Dari Yang Yang Punya Kitab Kamu Melawan Kitab Ayat Dimana Ayat Ayat Dimana Ayat Kamu Orang Islam Haram Bagi Ayat Kamu Orang Kristen Kamu Orang Kristen Buka Ayat Itu Haram Juga Juga Dari Goa Hantu Sekarang Saya Mau Nanya Kamu Dimana Ayat Yang Menyatakan Kamu Nggak Boleh Merubah Ayat Kamu Dimana Ayat Ayat Sekarang Tanya Bukan Adat Tertulis Di Al-Quran Orang Oh Kamu Mau Belajar Mengyakini Tentang Bebel Itu Adalah Kebodohan Ayat Kalau Kaya Gitu Kamu Sekarang Tunjukin Ayat Dimana Yang Percaya Kepada Haram Baca Al-Quran Muta Kau Haram Kamu Kau Tadi Kata Dikan Bilang Haram Kau Menyembah Membaca Al-Quran Kamu Yang Dari Sibutador Hantu Yang Ada Di Gua Tidak Fakta Tidak Itu Kita Juga Dua Kamu Maksud Tanya Sendiri Yesus Debat Bro Rasa Bukanya Bukanya Beragam Ya Orang Kristen Bukan Tanya Samam Tahu Nggak Ternyata Cepte Ya Kamu Tanya Tengok Tengok Bilang Apa Harem Bagi Kalo Aku Baca Ketanya Kutanya Ketanya Yang Tengok Tengok Sekarang 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 Tanya Sama Kamu Sudah Berlawanan Gini Ya Nanya Apa Danya Apa Danya Apa Danya Apa Dengar Dulu Aku Udah Lihat Perdebatan Mu 10 Ayat Kamu Keluarkan semuanya comot-comot ayat Bagaimana sih jodi mau menerangkan satupun keluarin ayatnya nampak coba jelasin nama gua coba jelasin coba jelasin awit komot-comot ayat coba jelasin matius kamu Tuhan kamu nggak ada imunnya kamu yang kejadian sampai wahyu dari kejadian sampai wahyu kamu cari dimana Yesus itu bahagian dari tiga atau Trinity dia kalau kami cemot-cemot ayat Bagaimana dengan Yesus sebagai manusia yang kau sembah itu dimana ayatnya mau perekop ataupun secara langsung dari dia bahwa dia adalah Tuhan yang bahagian dari tiga ada tertulis Muhammad mengaku Nabi ada-ada kan jadi kalau Al-Quran jangan kau semakan dengan Bible karena dari Yunani karena memang di Bible itu hanya pengakuan-pengakuan dari Paulus di rumah 11 no.14 bahwa dia sendiri mengaku dia rasul kepada orang yang diluar Bani Israel sementara kalau dalam al-Quran tidak boleh orang-orang maku aku sebab yang berkembang itu adalah Allah aja di apa itu rasul apa itu rasul apa itu apa itu rasul apa itu rasul dalam ajaranmu apa itu rasul bagi kamu kamu apa-apa nanya gue teman-teman iya rasul kamu udah kawal-kawal itu asalnya rosul abu malayasri rosen rosul untuk aku juga juga sinabangnya kayak begitu jawabannya begitu kamu takut kan kamu aja yang kejangkau tanya begitu fortman ku jangankan kepada penyembah sesama makhluk orang yang masih menyebabkan tanya yang bukan makhluk sejak seperti buddha kami tidak pernah takut apalagi kamu yang menyembah sesama manusia Faham kamu banyak omong yang aku tanya apa itu siapa yang banyak omong disini Bang itu apa rasul itu apa coba jawab dari mabarakat rasul itu apa itu penyampai firman dari Tuhan namun bedanya dengan mereka yang punya umat yaitu nabi sekarang apa gunanya kau bertanya itu apakah itu membuatkan Yesus menjadi Tuhan kau ditanya apa tadi mau dengan perekop mau dengan ayat langsung dimana di bebelmu Yesus mengatakan dia Tuhan bahagian dari tiga ah sekarang gini Ibrahim itu nabi apa rasul nabi nabi aduh kamu orang udah berarti disini sejak sudah ketahuan kamu tidak punya kualitas kan maka selamat tinggal terima kasih banyak bahkan kami pun dituduh sebagai bukan orang Kristen ya luar biasa ini saya baru pernah pernah bertemu dengan saudara-saudara yang seperti ini ya silahkan kamu kejang-kejang dibawa Tuhan Yesus memperhatikan engkau saudaraku jadilah anak Tuhan yang baik jangan seperti itu saudaraku ya kami kami penginjil jalanan saudaraku kenapa dia jadi begini kenapa dia jadi begini haleluya memang gini loh Pak hormat Islam itu membedakan diantaranya firman Tuhan dengan firman yang buatan manusia sehingga ada buatan firman buatan manusia mengagalkan menggagalkan firman Allah itu tadi ya itu yang kita jelaskan karena kenapa Allah memerintahkan begini dibatalkan oleh Paulus sebenarnya biangkeroknya ini Paulus kalau Kristen dikatakan pengikut Yesus bukan-bukan Pak tidak ada ajaran Yesus yang seperti itu andu peguh jadi Kristen dia ini alangkah-alangkah tempatnya dibutuhkan tersebutnya Paulus itu bayar pengikut Paulus semua yang membatalkan hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Yesus gitu Pak jadi kalau kita baca terus baca 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 terus makin semakin dia menghujat semakin bobrok Pak dia Pak tadi makanya kami membuka kami open open video tadi kamera tadi supaya bisa lihat kenapa kami punya salib tahu tentang bibelnya Pak umat Islam itu belajar nyari bahwa benarkah apa yang dikatakan Kristen ini dicari 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 sehingga tahu semua apa dalam kitabnya itu yang dikatakan kitab suci itu Pak jadi kebanyakan teman Kristen yang hanya menghujat taunya itu ya seperti si Haleluya si Herdi Ferguson coba acamkan mereka itu yang untuk berhujat-hujatan saja mereka tidak mau ditanya itu mereka bertanya ini lumpat lagi lumpat lagi bertanya 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 dan bertanya sehingga itu membuatkan mereka menghilang supaya jangan ditanya malah bertanya balik dia tidak ya padahal kita ini dalam diskusi itu Bapak ini bagus masih mempertahankan cuman nggak tahu nanti apabila Bapak banyak membaca Bible lebih banyak lebih banyak lebih tahu tentang Bible nggak tahu keimanan Bapak akan goyang atau tidak gitu cuman dia itu mempertahankan Pak karena gengsi mungkin ya karena takut kehilangan jemaat sekali ya gitu-gitu Pak sama-sama sama-sama ini sekarang kalau mau hujat-hujatan bukan kayak gitu tapi kita Alhamdulillah Yesus kita hormati Pak yang menghujat adalah Yesus itu adalah orang Kristen sendiri Pak Yesus mati padahal Allah menolong dia umat Islam memuliakan dia bahwa percaya sama Allah bawah Yesus itu Nabi Isa itu tidak mati siapa yang mati orang yang digantikan yang disurupakan yang mati Pak bukan Isa tapi kalau orang yang disurupakan itu yang mati yang dituhankan ngambil sejarah dari Nabi Isa itu nggak nyambung Pak ceritanya pendek nanti Pak karena kenapa hanya ditombak di salib mati bangkit ceritanya itu maka salah benerasi ngambil sejarah-sejarah Musa sejarah-sejarah Isa itu salah Pak sebenarnya kalau dia tidak mengakui bahwa Yesus itu Nabi Isa Hai karena dia di Islam sudah percaya bahwa yang mati di salib itu orang yang disurupakan Pak Hai gitu Hai istri kita meluruskan tuh cuman jangan di jelek-jelekkan lah silahkan anda menuhankan lebih saya silahkan tapi jangan dihina karena kenapa umat Islam mengimani Nabi Nabi sebelumnya setempat termasuk Nabi Isa Hai itu lho Pak bukan menjadi Tuhan ya mengimaninya itu bukan menjadi Tuhan melainkan sebagai rasul utusan enggak jadi utusan Allah Hai gitu bayang gitu dari zaman Nabi Adam umat Islam tahu dari Nabi Adam ke sampai Nabi Muhammad itu tahu semua siapa-siapa siapa anak kecil udah tahu Pak kalau Hai gitu rentetannya kebawah rentetnya kebawah tahu Pak apalagi apalagi kata Allah ya kata Allah itu kata Alkitab ya kalau memang mau dipakai original teks ya kalau Allah di kitab itu enggak ada pelajaran di kitab itu yang porno-porno ndak ada melainkan mungkin kalau dapat di hadis-hadis palsu itu Pak Hai iyalah firman Allah sedangkan original-original teksnya itu dan Allah itu apa Teos atau apa kan Tuhan Tuhan Allah berarti Tuhan Tuhan gitu maksudnya coba maknanya apa itu Tuhan Allah sedangkan Allah itu kan Tuhan hebat jadi kalau Bapak kalau Bapak nanti bilang juga umat Islam ini menghina Nabi Nabi Yesus Nabi apa Yesus tidak justru memuliakan tidak terima kalau Yesus itu dibilang mati karena Allah sudah menyelamatkan dia didudukan ke tempat-tempatnya Yesus itu gitu bahwa Yesus itu seorang rasul gitu seorang utusan dari Allah kan sudah Yesus sendiri berkata aku hanya memuliakan Pak Hai kami memuliakan Nabi Isa itu sebagai rasul jabatan yang paling tertinggi di dunia ini adalah rasul Pak bukan presiden bukan pernah menentukan ada rasul kalau di tiktok gitu ya Pak ya itu sih pesan saya Pak kalau Bapak mau mengimani Yesus imani apa mengimani Nabi Isa sebagai Tuhannya silahkan itu malah boprok nanti disini terbongkar semua kejelekan-kejelekannya ajaran-ajaran dari siapakah yang diambil oleh umat Kristen ini sehingga keluar dari pelajaran-pelajaran Yesus sendiri gitu Yesus mengajarkan ini begini bukan begitu padahal bunyi dikitabnya begitu disulap jadi begini gitu kan Hai apa kurang jelas kitabnya itu bahasa Indonesia bukan bahasa India itu mending kalau bahasa Arab diterjemahkan masa bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Indonesia masih lagi gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat malam Pak Judi Waalaikumsalam Selamat malam Pak Judi Saudara ku Tuhan Yes memberkati engkau dan juga keluargamu dimanapun berada sebaraku Ya Pak Judi denom mana Pak Kami penginjil jalanan Saudara ku Oh nah iya kan ada denomnya Pak Wanes kah Kami tetap kembali ke yang namanya Alkitab ya Saudara ku ya Jadi kami tidak mau tergantung dengan yang namanya Apa namanya itu yang anda sebut tadi ya Saudara ku ya Wanes apa tidak mau tergantung di itu ya kami kembali ke Alkitab ya ya Jadi yang kami sampaikan adalah kebenaran disini Saudara ku Kami tidak mau terikat dengan yang namanya doktrin Saudara ku Baik terima kasih banyak Saudara ku Boleh tanya sekali lagi Pak Silahkan Apakah Bapak tahu itu Yahweh atau Yahweh atau apa itu Tahu Pak ya Tahu Terus apakah Yahweh itu Bapak itu sendiri atau gimana Ya betul Saudara ku sebelum turun ke bumi ya Firmannya menjadi manusia ya tetap ya Saudara ku ya Oh jadi Yahweh itu Bapak sendiri ya Terus Si Isus atau Firman itu Apakah dari Yahweh atau Bapak itu sendiri gimana Pak Ya baik Saudara ku Ya itu tentunya adalah Firman ya Bagian daripada Allah itu sendiri ya Yang turun ke bumi ini ya Dan dilahirkan untuk menjadi seorang manusia Saudara ku Oh artinya Yahweh atau Bapak itu nujul menjadi Yesus gimana Tetap esensi Bapaknya tetap di surga tetapi firmannya sendiri yang turun Saudara ku Oh berarti Bapak berhitung dong Ya apapun yang engkau berikan kepada kami kami tetap terima Saudara ku tetapi kami tetap kembali ke dalam kebenaran yang ada di Injil ini Saudara ku Ya udah itu aja pertanyaan saya Pak Baik terima kasih Saudara ku Ya Saudara ku salam kenal Saudara ku Nah kita sudah kenal lama ya Sudah kenal lama hanya Terus terang kami juga berterima kasih karena sudah follow balik ya Akhirnya kami bisa open kamera ini Jadi bisa saling lihat ini Makanya saya dari tarik dada-dada itu Pas buka open kamera itu Haleluya Gak apa-apa Selanjutnya sebaiknya bisa menemukan kita Pegang apa yang Bapak Kak ucapkan barusan Amin Saya apa tadi Mengikuti apa Kebenaran yang ada di Injil Pak ya Betul sejaraku Ya cari dimana yang benar Apa menurut Bapak tadi ayat yang disuguhkan Pak Apa gemak Pak siapa ti Pak Odin itu salah Apa Umar Islam menyalahkan ayat itu gitu kan Lalu di sini nilai juga sendiri Pak Kitab Bapak itu yang menyalahkan itu yang mana gitu Buang kitab itu Pak jangan digunakan Ambillah kitab yang menurut Bapak benar Buang itu enggak ada gunanya itu Baik Tentunya begini Saudara ku ya Karena kami ya kami pribadi ya Kami pribadi bukan orang lain Saudara ku ya Kami pribadi ini sangat mempercayai ya Bahwa apa yang tertulis dalam Injil ini adalah kebenaran Saudara ku Jadi kami menciptai bahkan kami mencium Sudara ku Injil itu Pak yang dibawakan oleh Isa Bukan dibawakan oleh Paulus Jadi kalau ada perkataan Yesus yang benar Itulah ikuti Pak Jangan ikut Paulus Pak Surat Paulus itu bukan Injil Pak Sudah jauh masanya daripada Yesus Kebohongan semua yang ada disitu Paulus lah yang membatalkan ayat-ayat Yesus semuanya Pak Itu biar tahu semua itu yang dibawah Baik Saudara ku baik Begini Tentunya pada saat kami membaca Saudara ku Kami juga menarik Sembil ngerokok Pak Sembil ngerokok Pak Sambil ngerokok Pak Oh ya silahkan silahkan Saudara ku Oh enggak kena itu tak Enggak Eh Cari Sopo Kena bang Kena bang Kena 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 bang Kena bang Kena bang Kena bang Sudah hati jangan dibuka kamera Tutup aja tutup Oh enggak ku biasa led giveaway kau pak Tenang pak tenang pak Akuis kayak kode mau Kena nanti kita ke semua Saudara ku Oh pakai aduk ada ada cara sendiri ya Ya sampingkan aja kalau takut kena gini Oh begitu Ya silahkan silahkan Saudara ku silahkan Ya ini kami tutup sebentar ya Saudara ku ya Sambil makan soalnya Ya silahkan Saudara ku nanti buka lagi Mungkin ada ada masukan ya bagi Pak siapa Pak lem dewa atau Pak singa burun wah hebat ini Yuk ada masukan silahkan Bapaknya masih istirahat Oh ya satu lagi Pak Jody tanya saya tanya itu diantara tiga tadi ada Bapak terus Firman dan juga Yesus sendiri mana diantara tiga itu yang tekal Pak Saudara ku ini bang bang sepatu ini bagus ini Ah iya saya lupa 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 Anu kemarin ya Lupa itu undang tadi ini ada bang sepatu naikkan aja dulu Saudara ku Biar bisa membaca Saya turun saya turun Terima kasih Saudara ku Abang disini dulu bang saya gantian 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 Saya turun Ya sama Abang Abang kan biar bisa bertanya lagi Saudara ku Gak apa-apa saya turun Aduh loko langsung dua sekalian Ya silahkan bang sepatu naik biar Anu Gimana bang saya ulangi pertanyaan saya bang Boleh Bang Boleh Bang Ya ini Bang Bang jadi Ya silahkan Sambil makan ya Pak Ya Bang sepatu Ya silahkan Ya boleh Bang sematu atau Bang Jody boleh juga yang jawab nih Diantara tiga Bang Salam semua selamat malam Uh baru naik langsung ditanya Bang Dewa Bapak dulu kita salam Firman Bapak Bentar dulu Ya selamat malam Salam kenal ya Bang Ya selamat selam kenal Kita baru naik langsung disambut dengan pertanyaan Bang Moh Apa kabar Bang Moh Kemarin muncul di roomnya Brandon kan Oh Tanya sebelum kamu tidur itu pamit mau tidur Pernahkah Ingat kan Iya 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 Benar kan Hmm Bang Enak kan Kalau sama saya Pak Siap 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 Makanya saya masuk akal ya Pertama Hmm Hmm Kita baru mau belajar Kita terus langsung ditanya ini Bang Gimana Bang Jody Silahkan 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 Yaitu Ya saudaraku Eh Ya sehat selalu ya Ya saudaraku Bang Jody Wah Sakit selalu ya Hmm Mantap ini Bang Jody Saya senang ini Bediau ini Mentarnya sudah teruji Bang Ya memang sebagai anak Tuhan harus begini Bang sepatu ini Kristen dinamanya apa Bang Saya Kristen Bang Kristen protestan bang Oh protestan Sama Jody protestan Iya Iya Sama protestan Bang Dewa Sama Bang Ahli Hidayah Bang Moh Boleh izinkah saya ini kebetulan A Kepengen belajar mengenal Eh Apa itu agama Islam Nah Kebanyakan kan Dirung-rum debat itu kan Menjawabnya itu kan Debatnya kusir Debatnya itu Kita tidak bisa mendengar yang Mana yang baik Bisa dicerna Karena ketika satu bicara Satu bicara Satu bicara Akhirnya Poin-poin penting itu Kita tidak bisa dapat Pembelajaran Jadi Bolehkah izinkan saya bertanya Dua saja pertanyaan Ini Yang Yang seringkali saya ini Belum dapat Poinnya itu Bolehkah Bang Silahkan Bang Silahkan Bang Silahkan Jadi kalau diskusi itu Sebenarnya kalau diskusi ada dua cara ya Pertama Kalau kita tidak so tahu Kalau untuk bertanya saja Maka dengar jawaban Itu kalau yang tidak so tahu Jadi kalau yang keduanya itu Diskusi berarti Ketika kita bertanya Kita juga harus menerima Apa yang nanti ditanya ulang Jadi Diskusi itu nanti berjalan Siap Tapi ada juga Memang kadang-kadang diskusi itu Jadi debat gusir Karena apa Yang tadinya itu Yang so tahu Mengatakan tidak tahu Tetapi bila dikasih tahu Dia tidak menerima Nah itu yang Nanti Apa ya Nanti jadi debat gusir itu Nah Betul Jadi silahkan aja bertanya Kalau memang mau cari tahu Tidak Nah ini sesuai dengan Isra menjawab Bentar dulu bang Saya hanya mendapatkan jawaban Bukan bantah-bantahan bang Ya Bentar dulu bang sepatu Saya tambahin dari Bang Hidayah tadi Biasanya Orang ini kan Yang menjadi debat gusir bang sepatu Itu Dia bertanya Cuma dia sudah Siapkan pertanyaannya Dia sendiri Terus dia Terus dia Apa namanya Ya Ngotot Ngotot dengan jawaban dia sendiri Itu benar Gitu loh Gak mau Apa Gak mau menerima masukan Atau jawaban dari orang lain Gitu Ya silahkan bang Silahkan tanya bang Oke siap siap Saya mau bertanya tentang Syafaat bang Syafaat Nabi Muhammad Apakah Tujuan Umat Islam Meminta syafaat Nabi Muhammad Mungkin itu dulu bang Silahkan Siapa nih mau jawab nih bang Muhammad Silahkan Gak apa Gini Saya cuma bisa Jawab sedikit Nanti bisa ditambah ya Muhammad Bang Muhammad ya Kenapa Umat Islam itu harus Meminta Apa namanya Mohon Atau Mengharap syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah Al-Salam Karena Di hadits kursi itu Udah ada Allah berfirman dan Al-Mahadits kursi Yang artinya Tidak Aku ciptakan Kalau bukan karena engkau Muhammad Tidak aku ciptakan Alam dan isinya ini Gitu Satu ya Jadi Artinya Nabi Muhammad itu Al-awwal Sebelum dunia ini ada Sudah Murul Muhammad itu sudah ada Gitu Jadi Umat Islam Itu Berselawat Atas beliau Gitu Karena Dengan berselawat Atas Nabi Muhammad S.A.W. Umat Muslim Mengharapkan Syafaatnya Syafaat dari Rasulullah S.A.W. Yang mana nanti Pada akhir zaman Saat penghakiman Saat penghakiman Di Padang Masyar Itu umat dari Nabi Ibrahim Nabi Adam Sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad Itu Mereka Mencari Nabinya Mencari Nabi masing-masing Nanti Mereka itu Saling ini Saling apa namanya Mana umatku Mana umatku cari Jadi dari umat Nabi Adam Nabi Ini semua berkumpul Terutama yang memperoleh Kitab Jadi Nabi Daud Nabi Musa Nabi Isha Alayhi salam Dan juga Nabi Muhammad Gitu Yang bisa memberi Syafaat hanya Rasulullah Bang Gitu Silahkan ditambahkan Bang Muhammad Iya biar cukup dulu Udah jelas enggak Gitu Jawaban Baik 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 Hmm Saya mau bertanya lagi tentang Syafaat Hmm Tadi Hmm Apakah Nabi Muhammad Memberi Syafaat itu bisa menjamin umat muslim masuk surga Bang Oh ya jelas Jelas Hmm Pertanyaan saya berikut Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya yang masuk neraka Bang Orang tua siapa yang kamu maksud Itu pamannya bukan orang tua kandung Jangan salah bertanya Oh jadi Hmm Di hadis ini saya pernah Saya baca di hadisnya Di HR muslim nomor 203 Dan HR muslim nomor 976 Disitu disebutkan ketika percakapan dengan Anas Bahwasannya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul Wahai Rasul dimanakah tempat ayahku yang telah meninggal sekarang berada Beliau menjawab di neraka Ketika orang tersebut menyimpir Maka beliau memanggilnya dan berkata sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka Terus ketika di HR muslim nomor 976 sampai 977 Ketika Nabi Muhammad minta izin untuk memohon ampunan kepada ibunya Beliau tidak diberikan izin Hanya diizinkan untuk bersiarah saja Di tempat untuk mengingat kematian Nah itu bagaimana Ketika tadi bilang menjelaskan tentang Syafaat Muhammad bisa menyelamatkan Tetapi tidak diberikan kesempatan Ketika minta diampuni ibunya dan ayahnya yang berada di neraka Demikian bang Coba dicarikan hadis itu bang Saya pakai satu api ini bang Maksudnya ayat itu bener nggak untuk ke kedua orang Tuhan Nabi Muhammad Hadis itu Saya belum lihat hadisnya pun itu ya Coba kang dicarikan Bang Hidayah ini bisa mungkin buka hadisnya di muslim berapa tadi Di HR muslim nomor 203 Karena nanti kalau Riwayat muslim 203 ya Menjelaskan hadis riwayat muslim 203 Siap siap ya benar-benar Siap siap ya benar-benar Ini hadisnya Telah menceritakan kepada kami Abu al-asyab dari al-hasan Dia berkata Ubaidullah bin Ziyab mengunjungi Ini Ini makal bin Yashar Yashar dan Muzani Yang sedang sakit Ini kah Betulkah itu ayatnya Hadisnya Tidak kelihatan masih kabur di kamera Kenapa yang kamu pernah baca Betul enggak itu Ini kan Bawid muslim 203 Iya Ini Ada enggak ayat itu orang Yang sedang sakit dan menyebabkan kematiannya Maki lalu berkata Sesungguhnya aku ingin menceritakan Kepadamu Sebuah hadis Hadis diceritakan ini ya Yang akan Yang aku pernah mendengarnya Dari Rasulullah SAW Sekiranya aku mengetahui bahwa Aku masih memiliki kehidupan Niscaya aku tidak akan Menceritakannya Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa diberi beban oleh Allah Untuk memimpin Rakyatnya Lalu mati Dalam keadaan menipu rakyat Niscaya Allah Mengharamkan syurga atasnya Itu untuk siapa? Hadis sahih muslim Nombor 203 Ayat 203 Kitab Imam Itu bukan untuk Bapak Untuk orang tanya Rasulullah Betul gak ini? Bentar bentar Kalau dikatakan Abu disana Walaupun bilang Abu Abi Tapi tidak Tidak ada ayat itu Menunjukkan kepada Abdullah Bismillah Emang siapa itu? Terus cari siapa yang ingkar paman-pamannya itu? Kalau baca hadis Jangan belajar ke Malik Ke siapa? Billy Jangan belajar ke itu Cari guru Biar tak paham Ya Orang Islam gurunya Cari Ustadz Kiai Baru paham Ini ayat untuk siapa? Jangan belajar ke Sofi Katul Yang sok-sok tahu bahasa Arab Yang katanya huruf La disitu Tidak bisa diarkitikan dengan tidak Kalau tidak itu Kalau di bahasa Arab mafi Katanya kan Lihat konsep apa pembicaraannya Al-Quran mau disamakan dengan bahasa syuk Bahasa sehari-hari Enggak ini Memang ada kesamaannya disana La itu berarti tidak Mafi juga tidak Tidak Hanya Sofi Katul dijadikan guru Setelah umpama Kita masuk ke satu warung misalnya Atau toko Ada barang ini enggak? Hadha fi walama fi Atau hadha fi Contoh HP Hadha fi telepon saya Misalnya La 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 Dibilang tidak Kalau tidak ada itu Bilang tidak La 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 Maafi maafi Sama saja Gitu La 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 Hadha maafi Itu tidak ada Artinya begitu cuma Maka disana membedakan Jadi ada yang saya pernah dengar juga itu ya Tentang itu Memang betul itu Tapi bukan artinya ayah Rasulullah Karena itu pamannya Sesungguhnya Ayahku dan ayamu katanya Karena ada satu yang bertanya kepada dia Iya Jadi itu bukan artinya Abi itu adalah Ayah Atau seperti kita itu Ayah kandung Karena dalam bahasa Arab itu Paman paci itu Atau saudara-saudara yang dekat dengan ibunya Dipanggil Abi gitu Bilang Abu ya Atau Abi Ya Jangan itu Kalau ditanya nanti Itu menuju Menuju kepada Abu Laham Kalau tidak salah ayat itu Ya bener-bener bener Yang ingkar pokoknya Yang tidak mau ikut Jadi kalau Dalam Islam ini Justru menunjukkan kebenaran Islam ya Karena Dalam Islam kan Kita umat Islam adalah Umatnya Rasulullah Siapapun mereka ketika tidak Imannya di dalam Islam Maka tidak akan mendapat sefaat Walaupun Katakanlah itu Siapapun Abu Laham Ya katakanlah itu pamannya sendiri pun Mungkin kalau di orang sesat Atau kafir Tidak akan mendapat sefaat dari Rasulullah Begitu kalau dalam Islam Karena hanya umatnya Yang mendapatkan sefaat itu Islam Bang Kalau di hadis Sunan Ibdu Majah Nomor 1562 Itu kitab jenazah Bab mengensiarah Kubur Orang-orang musrik Disitu jelas disebut Ayahku dan ayahmu Gimana bang? Di hadis Sunan Ibnu Majah Iya Artinya Ayahku dan ayahmu itu Sama dengan pengakuanmu Dengan paman Dengan pamanmu Dia bilang Ayah Abu Yah Abi Sama Karena bahasa Arab disitu Sunan Ibnu Majah Nomor 1562 Ya abu oke Kitab jenazah Ya abu oke Ya abu ya ya abi Kitab jenazah Bab mensiarahi Kubur-kubur Orang musrik Ya abu ya bapakku Ya abu ya bapakku Ya abu ya bapakku Ya abu oke bapakku Jadi Rasulullah itu menunjukkan kepada pamanya Abu laham Bukan bapaknya gitu Jangan salah mengartikan Lihat konsepnya Tujuan ayat itu kepada siapa Nah bagaimana dengan ku Pada saat Rasulullah Meminta izin Menampuni ibunya Tetapi tidak diberi izin Hanya diberi izin Untuk mensiarahi Memang salah ibunya dan Rasulullah itu apa? Bukan Itu kan saudaranya ibunya Saudaranya ibunya Rasulullah Pamannya itu Hmm Dimana itu bang kamu temukan itu? Di HR Muslim juga Nomor 976 977 Tukti saudaraku Disinil Muslim Berapa? Ya silahkan 976 977 Pak Silahkan Ada Makanya saya bingung Ketika Abang menjelaskan tentang Sebenarnya tidak bingung bang Jadi gini ya Bang Sepatu Sebenarnya kalau kami umat Islam Tidak menggunakan referensi Bebel 1928 Untuk kami tanyakan Christian Kami murni ikut apa yang Walaupun diterjemahkan baru kemarin 2023 Bebel itu di revisi Kami tanyakan itu juga Nah kalau teman-teman Christian Oleh karena di Al-Quran itu memang sudah tidak boleh ditanyakan Mereka memang selalu mencari hadis-hadis yang menurut mereka Oh ini karena ini menunjukkan kepada Rasulullah Karena memang Dasar Christian itu membenci Rasulullah Maka mereka akan mengambil hadis-hadis ini Padahal Hadis itu cerita tentang Rasulullah Bukan cerita tentang Tuhan Jadi tidak boleh dibohongi itu Karena saya pernah Christian Saya pernah membenci Rasulullah Seperti Antum Dan Christian lainnya Ternyata bila saya cari tahu Bila masuk Islam Bahkan sebelum saya masuk Islam pun Saya temukan ajaran Islam itu di Bebel Ini konsep Islam Bukan tentang Rasulullah Bukan Jadi memang Teman-teman Christian itu Oleh karena Di kumal-kumal Christian itu Selalu sudah tercabar Karena memang Saya jujur saya mengatakan bang sepatu Kalau ada teman Christian disini Silahkan juga Kumpul Memang di Christian itu Untuk kebenaran Memang sudah tidak lagi jabarkan sebenarnya Karena orang Islam lebih tahu Bebel itu Sehingga data-data Bebel Daripada terjemahan demi terjemahan Tahun berapa revisi Dari mana disalin Itu semua orang Islam tahu Jadi Ukurannya kemudian Mereka akan mencari hadis-hadis palsu Hadis doif Yang kemudian dicucukkan Itu dengan Rasulullah Dan ajaran Islam Padahal bang Kalau kamu pernah membaca Coba Bebel 1928 Itu ada penerbitnya itu Apakah orang Islam Pernah menyinggung itu Tidak Karena bagi kami Kalau kami singgung pun itu Itu tidak akan membuatkan Christian menyembah Anak Maria Yang kami percayakan dalam Tiga bahasa semetik Yosua Hamasyah Isao dan Isa al-Masih Betul Nah kalau dalam Penjabaran dalam Islam Kalau Abi Abu itu bukan artinya Bapak kandung itu Menuju kepada Abu Lahab Yang dalam Al-Quran sendiri Ada surah Abu Lahab Karena dia kafir Gitu Jadi ketika ditanya Pamanku dan pamanmu Sebenarnya begitu Bukan bapakku dan bapakmu Begitu Ya bu Soalnya disitu Kata-katanya Mengisyaratkan Ketika orang itu Ayahnya Ayahnya sendiri Meninggal Makanya disamakan Ayahku dan ayah Oh ya Bukan artinya Jadi perbandingannya Satu banding satu Ayah dan ayah Bukan ayah dan paman Gitu Iya Ayahku dan ayahmu Disitu kan Kesepupunya Gitu Kan saudaranya Ibunya Yang meninggal itu Tapi menurut saya Masih 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 terbentur Dengan logika saya bang Ragukan Ya kami tidak juga Menyalahkan kamu bang sepatu Sebab jangankan Jangankan Literasi Al-Quran Bible sejak Memang begitu teksturnya Masih beli terubah dengan ayat yang lain Jadi kami tidak Beli salahkan kamu juga Ini memang Bunda si Kristian Contoh Di Bible itu kan jelas Yesus bertuhan Malah dituhankan Jadi ini Kami tidak salahkan kamu juga Karena memang pemahaman Kenapa dipanggil kafir Yang menutup diri Karena memang Kalau kafir ini Bila mana sesuatu itu Yang tidak cucuk dengan pikirannya Maka yang dicucukkan dengan dia Adalah apa yang dipikirkannya Jadi Kalau kami menerangkan Tentang apa yang kamu tanya Tentang Islam Maka kami akan terangkan Walaupun sebenarnya Yang perlu dipertanyakan Kenapa si Yesus itu menjadi Tuhan Padahal jelas di Bible Kamu menyempa apa yang kamu tidak kenal Dan kami menyempa apa yang kami kenal Di dalam Bible terdapat Dengarlah orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu esah Di dalam Bible terdapat Hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya Yang benar Begitu kan Namun Apakah itu Masalahkan tidak Kenapa Orang yang mati itu Bisa mendoakan Orang yang Mati bang Dimana maksudnya itu Maksudnya kan Ketika Nabi Muhammad Sekarang kan Sudah meninggal Bagaimana bisa Orang yang meninggal itu Mendoakan orang yang Apa Kamu Tahu sekarang Mendoakan orang yang Mati itu bisa selamat Kamu tahu Maksudnya Mendoakan itu bagaimana bang Kayak memberi syafaat Memberi syafaat kepada orang yang mati Agar selamat Kamu tahu Maksudnya Sebentar Bang Bang Monsain Sebentar Sebeg terarah Sebentar Sebenarnya yang kamu Maksud ini Mendoakan kepada Rasulullah Atau Rasulullah Mendoakan umatnya Rasulullah Mendoakan kepada umatnya Padahal Ayatnya dimana bang Beliau kan sudah meninggal Nih Ceritanya Bagaimana bisa Orang yang sudah Meninggal Memberikan syafaat Kepada Orang-orang yang Meninggal nantinya Syafaat itu berlaku Di dunia Atau di akhirat Saya tanya anda Syafaat itu Hanya bisa berlaku Bagi orang-orang yang hidup Di mana kamu Jumpa itu bang Syafaat itu berlaku Di padang Kelak Di padang Masyar Bukan di dunia ini Jadi sebagai Nabi Utusan dari Tuhan Seperti Yohanes 13 no.16 Yang Yesus juga Nabi dan utusannya Begitu Mereka itu Dibekalkan Satu-satu Nabi itu Dibekalkan Untuk menyelamatkan umatnya Jadi syafaatnya Rasulullah Itu digunakan Nanti kelak Di akhir zaman Di padang Masyar Karena itulah nanti Kalau Kenapa Yesus itu Belum kelar Dan dia perlu Turun untuk kedua kali Karena dia harus Meluruskan dulu Orang-orang yang Ternyata ada Menuhankan dia Maka dia luruskan Jadi narasi ini Juga kami temukan Di Al-Quran Apa kamu pernah belajar Tidak kan Kalau orang Kristen itu Hanya mencari tahu Tentang Rasulullah 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 Dan Rasulullah Tentang Isa Di hadis Mereka tidak mau cari tahu Yang mana di hadis Dijelaskan Isa akan turun Kedua kalinya itu Karena apa Ternyata Yang menuhankan dia Dia menghapuskan salib Ternyata yang menuhankan dia Makan babi Maka dia membunuh babi Ternyata Nanti kalau ada Kristen yang Menunggu Tuhannya datang Maka dia membunuh Dajjal Yang nanti mengaku Sebagai Tuhan Ini kamu tidak belajar Sehingga di dalam Bible pun Kita fokus Di syafaat saja Bang Di dunia orang mati